Berdengung. Setelah beberapa saat, saat batu transmisi suara terbangun, hantu Lu Jiajin dan iblis dalam pun muncul. Ketika mereka melihat di mana mereka berdua berada, Qin Fei Yang dan Sigila tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Tempat di mana mereka berdua berada adalah tempat dengan pegunungan hijau dan air jernih, dikelilingi oleh awan dan kabut. Tempat itu seperti negeri Dongeng. Kalian di mana? Sigila memandang mereka berdua dengan curiga. Tamasha. Lu Jiajin tersenyum sedikit. Apa? Si orang gila tercengang. Mereka masih berminat untuk jalan-jalan. Mereka berpikir bahwa mereka berdua seharusnya pergi menemui Dong Hansong dan yang lainnya. Namun mereka tidak menyangka mereka akan begitu santai sampai pergi bertamasha. Apa lagi yang menurutmu? Lu Jiajin bertanya. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Qin Fei Yang bertanya, lalu kapan kalian akan menemukan Dong Hansong dan yang lainnya? Tidak terburu-buru. Lu Jiajin melambaikan tangannya. Baiklah. Ada dua alasan utama mengapa saya mengirimi anda pesan ini. Hal pertama adalah Dong Ping telah dibunuh oleh kita. Hal kedua adalah kami ingin kalian membantu kami mencari tahu apakah Dong Ping meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kalian sudah membunuh Dong Ping? Para iblis batin dan Lu Jiajin saling berpandangan. Tindakan ini terlalu cepat dan bahkan tidak ada suara sedikitpun. Ya. Tepat sebelumnya. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak buruk. Dalam sekejap mata, masalah besar telah teratasi. Setan dalam diri tertawa. Tentu saja. Yang kami pedulikan adalah efisiensi. Si gila tersenyum bangga. Setan dalam diri memutar matanya. Tidak bisakah kau bersikap rendah hati. Kau ingin terbang ke surga hanya dengan beberapa kata pujian. Lu Jiajin merenung sejenak dan menatap Qin Fei Yang dan si gila. Secara logika, seorang jenius seperti Dong Ping seharusnya tidak mau melakukan hal seperti itu, tetapi untuk berjaga-jaga, perlu untuk memastikannya. Ya, kami pun berpikir begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Iblis dalam berkata, Baiklah. Mari kita bermain selama satu tahun lagi, lalu kita akan bertemu dengan Dong Han Zhong dan yang lainnya. Ah. Kamu masih ingin bermain selama satu setengah tahun lagi. Orang gila itu tertegun. Tidak bisakah. Setan dalam mengerutkan kening. Tidak. Apakah ini saatnya untuk jalan-jalan orang gila itu terdiam. Untuk menghadapi dinasti tengah, mereka begitu sibuk hingga berada dalam kesulitan besar, tetapi kedua orang ini bertindak seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bisakah Anda lebih dapat diandalkan? Wajah iblis batin menjadi gelap. Nak, jangan tidak tahu terima kasih. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Orang gila itu tertegun. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Tentu saja. Kalian semua telah secara pribadi merasakan kekuatan Dongping dan yang lainnya. Setiap orang dari kalian memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika aku dan Oot Lu ditambahkan ke dalam kelompok itu, pernahkah kalian berpikir tentang situasi seperti apa yang akan kalian hadapi saat itu? Setan dalam bertanya. Orang gila itu terdiam. Sekarang dia memikirkannya, hal itu masuk akal. Kelompok Donghanzong, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Jika Iblis Dalam dan Lu Jiajin ditambahkan ke dalam campuran, situasi mereka akan menjadi lebih berbahaya. Karena selama Iblis Dalam dan Lu Jiajin ingin terus bersembunyi di dinasti tengah, mereka harus menyerang mereka setelah bertemu dengan Donghanzong dan yang lainnya. Kau tidak bisa menyangkalnya sekarang, kan? Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Setan dalam diri tertawa. Sudut mulut si gila berkedut. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Tetapi Anda tidak bisa menunda terlalu lama. Bagaimanapun, pertarungan kita dengan Dongping dan yang lainnya sudah menyebabkan banyak keributan. Jika kamu tidak muncul di depan Donghanzong dan yang lainnya, mereka pasti akan mencurigai mu. Kata Qin Fei Yang. Anda tidak perlu mengingatkan kami tentang hal ini. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Setan dalam melambaikan tangannya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Asalkan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Di luar. Pada saat itu, terjadi keributan. Tidak mungkin. Orang dalam video ini tampaknya adalah si jenius dari dinasti tengah. Dia benar-benar dikepung dan dibunuh. Siapakah tiga orang yang mengepung dan membunuhnya? Karena Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya telah mengubah penampilan mereka, banyak orang tidak dapat menahan rasa curiga ketika mereka melihat video yang disebarkan serigala bermata putih. Tunggu. Lihat, pemuda itu telah membangkitkan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Di dunia saat ini, tampaknya hanya Qin Fei Yang dan seseorang bernama Lu Yun Tian yang telah memahami makna terdalam dari hukum kehidupan dan kematian. Lu Yun Tian berasal dari dinasti tengah. Tidak mungkin dia. Jadi pemuda ini jelas-jelas Qin Fei Yang. Itu benar. Itu pasti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bukankah mereka terlalu cepat? Bagaimana mereka bisa membunuh Dong Ping secepat itu? Semua orang terkejut. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan video ini dengan cepat menyebar ke empat benua besar. Tanah Leluhur Naga Ilahi Ungu Emas Di dalam aula besar, Raja duduk di depan. Dong Han Zhong, Dong Tian Chen, dan wanita lainnya duduk di kanan bawah. Adapun Dong Xin, dia mengasingkan diri untuk merekonstruksi tubuhnya. Raja Ilahi, Dewa Surga Wiji, dan manusia tertinggi duduk di kiri bawah. Lagi pula, ini adalah Tanah Leluhur Naga Ilahi Ungu Emas, jadi orang yang duduk di kursi utama pastilah Raja. Jika Dong Han Zhong ingin menduduki kursi utama, maka dia akan terlalu bodoh. Lagi pula, meskipun dia seorang jenius tak tertandingi di dinasti tengah, dia tidak seharusnya mencuri perhatian. Dong Han Zhong memandang ketiga orang itu dan berkata, Qin Fei Yang dan yang lainnya harus disingkirkan, jadi saya harap kalian bertiga dapat bekerja sama dengan kami. Itu sudah pasti. Ketiganya saling berpandangan dan mengangguk sambil tersenyum. Ada satu hal lagi, aku juga berharap Raja dapat membuju belasan orang tua itu. Apapun yang terjadi, mereka tetap anggota Kerajaan Ilahi. Sekarang Kerajaan Ilahi sedang dalam kesulitan, saya harap mereka dapat melakukan bagian mereka. Kata Dong Han Zhong. Tentang ini. Sang Raja tersenyum kecut dan mendesah. Saya paling tahu karakter orang-orang tua ini. Tidak ada gunanya memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Saya hanya bisa berkata bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha semampunya. Tatapan Dong Tian Chen berubah dingin. Ia menatap Sang Raja dan berkata, mereka harus mendengarkan kita karena ini adalah perintah Kaisar. Jika mereka tidak mematuhi perintah Kaisar, aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi pada klan Naga Ilahi Ungu Emas milikmu. Kau seharusnya tahu betul. Aku tahu, aku tahu. Sang Raja mengangguk. Namun ada sinar cahaya dingin bersinar di matanya. Beberapa bocah berambut kuning berani mengancam klan Naga Ilahi Ungu Emasnya juga. Berdengung. Kemudian. Batu suara Ilahi Dewa Surgawi Ji berdering. Sedikit kecurigaan muncul di matanya. Dia mengeluarkan batu transmisi suara Ilahi dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Sedikit kegembiraan muncul di matanya, tetapi di permukaan, dia tampak sangat terkejut. Ada apa? Sang Raja menatapnya dengan bingung. Saat Dewa Langit Ji hendak bicara, batu suara Ilahi milik Raja Ilahi dan manusia tertinggi juga ikut bergetar. Keduanya terkejut dan ikut mengeluarkan batu suara Ilahi mereka. Ini. Setelah memeriksa isinya, mereka berdua pun tercengang. Hem. Dong Hansong, Dong Tianchen, dan wanita lainnya saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menatap mereka bertiga dengan curiga. Ada apa dengan kalian bertiga? Sang Raja bingung. Dewa Langit Ji memandang Raja Ilahi dan para dewa tertinggi lalu bertanya, apakah pesan yang kalian terima merupakan sebuah gambar? Iya. Keduanya mengangguk. Tentang Dong Ping. Dewa Langit Ji bertanya lagi. Iya. Keduanya mengangguk lagi. Mata Dewa Langit Ji meredup dan dia berkata, kita semua menerima gambaran ini. Tampaknya itu benar. Gambar apa? Dong Hansong dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Mengapa ini ada hubungannya dengan Dong Ping? Lihatlah sendiri. Dewa Surgawiji melambaikan tangannya dan sebuah gambar pertempuran muncul di udara aula utama. Ketika mereka melihat Dong Ping, binatang pemakan surga milik Serigala bermata putih, makna terdalam hukum kehidupan dan kematian milik Qin Fei Yang, dan pedang segala kejahatan milik Si Gila, mereka berempat tiba-tiba berdiri. Bagaimana Dong Ping bisa dikepung oleh mereka bertiga? Pada saat yang sama, mata Sang Raja berkedip. Dia tidak perlu melanjutkan menonton setelah melihat bagian pertama gambar. Karena dia tahu bahwa Dong Ping pasti telah mati di tangan Qin Fei Yang, Si Gila dan Serigala bermata putih. Gambar ini pasti sengaja disebarkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bajingan. Aku akan membunuh mereka, membunuh mereka. Setelah melihat pemandangan itu, Dong Tian Chen menjadi marah dan bergegas keluar aula dengan niat membunuh. Berhenti. Dong Han Zong berteriak. Dong Tian Chen berkata dengan marah, Saudara Zong, Dong Ping sudah mati di tangan mereka. Mengapa kita tidak melawan? Tentu saja kita harus melawan. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana kita bisa melawan? Lagi pula, bukankah kau akan jatuh ke dalam perangkap mereka jika kau kabur sendirian? Kata Dong Han Zong. Itu benar. Akan sulit bagi mereka untuk membunuh kita jika kita tetap bersama. Tetapi jika kita berpencar dan bertarung sendirian, akan mudah bagi mereka untuk membunuh kita dengan kekuatan mereka. Mungkin mereka ingin menggunakan ini untuk membuat kita kehilangan akal dan mengejar mereka sehingga mereka dapat mengalahkan kita satu persatu. Kata wanita itu. Tetapi, Dong Tian Chen ingin mengatakan sesuatu. Saya tidak ingin mengulanginya. Mengenai kematian Dong Ping, itu adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak membiarkan dia mengejar Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng sendirian. Dong Han Zong mengepalkan tinjunya. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, berbicara tentang Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng, mengapa mereka belum melakukan apapun? Apakah mereka sengaja menghindari kita? Mengapa mereka menghindari kita? Kami bukan musuh mereka. Sang Raja menyelah. Aku tidak tahu. Kami juga tidak tahu banyak tentang keduanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu banyak. Bukankah mereka dari dinasti tengah? Sang Raja mengerutkan kening. Meskipun mereka dari dinasti tengah, kami belum pernah berhubungan dengan mereka. Kita hanya mendengar perbuatan mereka. Mereka berdua adalah orang-orang yang sombong dan melanggar hukum. Kata wanita itu. Mata Dong Tian Chen berkilat dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, ini semua salah mereka. Kalau bukan karena mereka, Dong Ping tidak akan mati. Dong Han Zong mengangkat alisnya dan menatap Dong Tian Chen. Apakah kamu tahu bahwa kamu dalam bahaya sekarang? Karena kamu sudah kehilangan akal. Dong Ping adalah adikku. Bagaimana aku bisa tenang saat melihatnya meninggal di empat benua besar? Dong Tian Chen melotot marah ke arah Dong Han Zong. Apa? Dong Ping adalah adik laki-laki orang ini. Sang Raja, Sang Raja Dewa, Sang Penguasa Manusia, dan Sang Penguasa Langit Ji saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. 4242 Dong Han Zong berkata dengan marah, karena Dong Ping adalah saudaramu, maka kamu harus tenang. Dong Tian Chen menatap Dong Han Zong. Dong Han Zong juga balas menatapnya. Suasana di aula itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Baiklah, baiklah. Tenang. Dalam situasi ini, jika kita saling bertarung, hanya Qin Fei Yang yang akan senang. Kita tidak bisa melakukan apapun yang akan membuat musuh kita senang. Wanita itu berdiri untuk menjadi penengah. Meskipun Dong Han Zong dikenal publik sebagai yang pertama dari lima jenius yang tak tertandingi, Dong Tian Chen juga tidak lemah. Hal yang paling penting adalah latar belakang keluarga Dong Tian Chen lebih kuat dari Dong Han Zong. Dong Han Zong lahir dalam keluarga biasa, dan orang tuanya adalah orang biasa sepanjang hidup mereka. Status Dong Han Zong saat ini sepenuhnya karena usahanya sendiri. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia hanyalah seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan keluarga Dong Tian Chen? Jadi, jika mereka benar-benar bertarung dengan Dong Tian Chen, Dong Han Zong lah yang akan menderita pada akhirnya. Dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Dia tidak ingin melihat Dong Han Zong menjadi duri dalam daging Dong Tian Chen, dia juga tidak ingin melihat Dong Han Zong menderita. Hmm. Dong Tian Chen melirik wanita itu, mendengus dari hidungnya, lalu kembali ke tempat duduknya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Dong Han Zong juga menarik kembali pandangannya dan menatap raja dan yang lainnya, bisakah kalian menemukan tempat persembunyian Qin Fei yang secepat mungkin. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang ini sangat licik, kecuali mereka mengambil inisiatif untuk muncul. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Ketika Dong Tian Chen mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan meraung, jika kamu tidak bisa melakukan apapun, apa gunanya memiliki kamu. Sang Raja dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Tidak yakin. Dong Tian Chen menatap keempat orang itu dengan tata pandingin. Kamu seorang jenius dari dinasti tengah, siapa yang berani tidak diyakinkan. Tapi jangan lupa, ini bukan dinasti tengah, tapi empat benua besar. Di sini, tidak ada seorang pun yang akan memanjakanmu. Sang Raja Dewa berteriak dengan muram. Lancang. Dong Tian Chen sangat marah, dan aura mengerikan menyebar. Dong Han Zong mengerutkan kening dan menatap wanita di sebelahnya. Dong Qin, dia harus tenang, suruh dia istirahat. Baiklah. Dong Qin mengangguk. Ia bangkit dan berjalan ke arah Dong Tian Chen. Ia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk bersantai. Dong Tian Chen menatap Dong Han Zong, lalu menatap Raja dan dua orang lainnya, dan terakhir menatap Dong Qin. Dia berdiri dengan wajah muram, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Dong Qin segera mengikutinya. Setelah mereka berdua pergi, Dong Han Zong menghela napas panjang dan menatap ketiga orang itu dengan penuh rasa minta maaf, maafkan aku. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, kami bisa memahami perasaannya saat ini. Sang Raja melambaikan tangannya. Iya. Dong Han Zong mengangguk dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menemukan tempat persembunyian mereka? Saya benar-benar tidak melakukannya. Jika mereka lahir di kerajaan ilahi, akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Karena pasti ada beberapa teman atau anggota keluarga di sekitar Anda yang Anda sayangi. Tetapi mereka berasal dari alam awan langit dan tidak memiliki saudara atau teman di kerajaan ilahi kita. Memaksa mereka untuk menunjukkan diri mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Sang Raja mendesah. Seandainya saja kita juga memiliki mata mahatau. Sang Raja Dewa tak dapat menahan diri untuk menghela nafas panjang. Dong Han Zong mengerutkan kening dan tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Ia menatap Raja dan bertanya, Kinfei yang tampaknya adalah keturunan putrimu. Iya. Sang Raja mengangguk. Lalu bisakah kita memanfaatkan hubungan ini? Dong Han Zong bertanya. Percuma saja. Terakhir kali, Neptunus, Dewa Naga, dan Yu Lao memintaku menggunakan hubungan ini untuk memancing Kinfei yang keluar. Tetapi pada akhirnya, Kinfei yang tidak muncul sama sekali. Menurut pandanganku, Kinfei yang ini, baik aku maupun klan naga ilahi emas umu kita, dia hanya memiliki kebencian. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Mengapa dia begitu membencimu? Dong Han Zong bingung. Karena kita telah menyerbu alam awan langit dua kali. Dan saat itu, ketika putriku dan kaisar manusia saling jatuh cinta, aku berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka dan bahkan secara pribadi menyerang alam awan langit. Dewa binatang dari alam awan langit mati di tanganku. Sejauh yang aku tahu, Kinfei yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan bawahan dewa binatang. Bahkan, pencapaian Kinfei yang hari ini banyak berhubungan dengan bawahan dewa binatang. Pikirkanlah, jika itu kamu, apakah kamu akan membenciku? Hal yang paling jelas adalah ketika aku pergi ke alam awan langit terakhir kali, aku ingin melihat putriku, tetapi Kinfei yang tidak mengizinkannya. Dia bahkan mengirim putriku ke tempat lain untuk bersembunyi. Sang Raja mendesah. Sepertinya dia benar-benar membencimu. Dong Hanzong menganggup dan berkata, tetapi ku dengar terakhir kali dia mengundangmu ke kota Kingtian, sepertinya itu untuk berdamai denganmu. Itu benar, tapi bisakah kita mengkhianati Tuan Penguasa? Kata Patriark Bangsa dengan hikmat. Kami semua tahu betapa setianya kamu kepada Tuan Penguasa. Namun demi gambaran yang lebih besar, saya masih berharap kalian dapat mengorbankan diri kalian sendiri. Mata Dong Hanzong berbinar. Apa maksudmu? Raja dan ketiga orang lainnya memandang Dong Hanzong dengan bingung. Apakah dia tidak ingin kamu mengkhianati kerajaan ilahi? Lalu kau boleh berbuat sesuka hatinya dan mengkhianati kerajaan ilahi. Tidak bisakah kau mendekati mereka dengan cara ini? Dong Hanzong tersenyum. Apa? Kempatnya saling berpandangan. Aku tahu melakukan ini pasti akan memengaruhi reputasimu. Tetapi selama Anda dapat menyingkirkannya, hasilnya akan sepadan. Dan setelah itu, aku akan membantumu membuktikan bahwa ini hanya sandiwara untuk menghadapi mereka. Aku percaya bahwa ketika saat itu tiba, orang-orang kerajaan ilahi tidak hanya tidak akan mengutukmu, mereka akan lebih menghormatimu. Dong Hanzong tersenyum. Ini keempatnya ragu-ragu. Korbankan dirimu demi kebaikan bersama. Bukankah ini tugasmu sebagai pemimpin empat benua? Kata Dong Hanzong. Sang Raja menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah, kami akan mendengarkanmu, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu akan benar-benar membantu kami membuktikannya. Jika tidak, ketika saatnya tiba, bahkan jika kita memiliki seratus mulut, kita tidak akan dapat menjelaskannya dengan jelas. Jangan khawatir. Begitu Qin Fei Yang dan yang lainnya mati, aku akan mengumumkannya ke publik. Dong Hanzong tersenyum. Bagus. Kempatnya mengangguk. Dan untuk membuat pertunjukan ini nyata, kami harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Dengan kata lain, kita harus bertarung satu sama lain. Kata Dong Hanzong. Kempatnya saling berpandangan dan berkata, Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Kalian orang-orang dinasti tengah, jangan pergi terlalu jauh. Sesaat kemudian, raungan marah tiba-tiba terdengar di tanah leluhur klan naga ilahi emas ungu. Kemudian, aura mengerikan meledak satu demi satu. Lima sosok menyerbu ke sungai bintang bagaikan kilat. Itu adalah Sang Raja, Sang Raja Ilahi, penguasa umat manusia, Dewa Surgawiji. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja dan yang lainnya bertempur dengan orang-orang dinasti tengah? Para anggota klan naga ilahi emas ungu tidak dapat menahan rasa curiga ketika mereka melihat pertempuran mendadak ini. Sungai bintang. Raja dan yang lainnya mengerahkan seluruh tenaganya. Tiga ribu klon, tanda ras dewa, pedang iman, dan kekuatan penghancur. Untuk sesaat, Dong Hanzong tidak dapat menahan ilusi bahwa keempat orang itu benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi dia tidak tahu. Ini sama sekali bukan ilusinya. Karena Raja dan kedua orang lainnya benar-benar ingin membunuhnya. Segera. Situasi klan naga ilahi emas ungu tersebar di empat benua. Benua selatan. Di kota tertentu. Serigala bermata putih menyamar sebagai seorang pria tua berjanggut putih dan hendak pergi dengan puas untuk menemui Kin Feiyang. Tapi tiba-tiba. Mendengar berita bahwa Raja dan yang lainnya sedang bertarung dengan Dong Hanzong, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Drama macam apa ini? Mungkinkah Raja dan yang lainnya dipaksa oleh Dong Hanzong dan menjadi bermusuhan terlebih dahulu? Dia segera bersembunyi, mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan mengirim pesan kepada Kin Feiyang dan si gila. Apa? Mereka sedang bertarung. Kin Feiyang dan si gila keduanya terkejut. Serigala bermata putih berkata, sekarang, semua orang membicarakan hal ini. Itu seharusnya benar. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak masuk akal. Kin Feiyang dan si gila bingung. Raja, Raja Dewa, dan para penguasa tertinggi umat manusia semuanya adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin mereka berselisih dengan Dong Hanzong hanya karena masalah sekecil itu? Pasti ada yang aneh tentang ini. Kamu ada di mana sekarang? Kin Feiyang bertanya. Benua selatan. Kata Serigala bermata putih. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, kembalilah dulu. Mari kita pergi ke wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu untuk melihatnya. Oke. Serigala bermata putih mengangguk, menyingkirkan batu transmisi suara ilahi, dan langsung membuka lorong ruang waktu untuk pergi. Wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu terletak di pedalaman Benua Utara. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gunung dan sungai yang tak berujung. Beberapa puncak raksasa tingginya puluhan ribu kaki dan mengjulang ke langit tampak sangat megah. Gunung-gunungnya rimbun dengan tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai dan danau-danau terlihat di mana-mana, dan kekayaan energi urat-urat kristal dan urat-urat jiwa bagaikan awan. Sekalipun mereka tidak tahu sebelumnya bahwa ini adalah wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu, selama mereka melihat gunung ini dengan mata kepala sendiri, mereka dapat membayangkan bahwa ini jelas bukan tempat biasa. Itu karena medan di sini luar biasa. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, ia tampak seperti naga suci yang terbentuk dari ribuan puncak raksasa. Pada saat ini, di sekitar gunung, banyak makhluk hidup sudah berdatangan setelah mendengar berita itu. Ada manusia dan dewa. Ada pula jejak ras binatang dan ras laut. Tanpa terkecuali. Mereka semua menatap langit dan merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat yang sama, para anggota klan Naga Ilahi Emas Ungu juga berdiri di langit di atas wilayah klan dan berdiskusi dengan penuh semangat. Raja, pemimpin klan, Raja Dewa, dan para penguasa tertinggi umat manusia pasti tidak akan berselisih dengan orang-orang dinasti tengah tanpa alasan. Tapi mengapa? Kempat raksasa ini bukanlah tipe orang yang akan memberontak terhadap atasannya. Wuih! Suatu sosok melayang ke langit. Itu adalah Ji Yun Hai. Dia menatap langit dan berteriak, semua anggota klan, dengarkan, bersiap untuk pertempuran. Suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Bersiap untuk bertempur. Tuan, pihak lainnya berasal dari dinasti tengah. Beberapa anggota klan berkata dengan ngeri. Lalu kenapa kalau itu dinasti tengah? Tidakkah kau mendengar raungan raja tadi? Itu pasti orang-orang dari dinasti tengah. Mereka menggunakan status mereka untuk mengajukan beberapa permintaan yang berlebihan kepada raja dan pemimpin klan. Dinasti tengah memang sangat kuat, tetapi klan Naga Ilahi Emas Ungu kita juga tidak lemah. Selain itu, kita memiliki tulang punggung dan tidak akan pernah berkompromi dengan mereka. Ji Yun Hai meraung. Ya, kami tidak akan pernah berkompromi. Kata-kata itu membuat darah semua anggota klan Naga Ilahi Emas Ungu mendidih. Ji Yun Hai ini punya nyali. Di luar gunung. Di belakang kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih tertawa pelan. Dalam. Ada dua lelaki tua di sampingnya. Mereka berdua sudah tua dan pikun. Mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu, mereka mengangguk. Ketiga orang ini adalah Qin Fei Yang, Frenzy, dan White Eye Wolf. 4243. Melawan dinasti tengah bukanlah sesuatu yang orang biasa akan berani katakan. Namun Ji Yun Hai ini tidak hanya berani mengatakannya, tetapi juga mengatakannya tanpa rasa takut. Ini menunjukkan bahwa dia memang orang yang sangat berani. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dulu, seseorang yang membunuh jalan masuk ke alam awan langit dan membantai semua makhluk di neraka, bagaimana mungkin dia tidak berani. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Dua sosok dengan niat membunuh menerobos udara dan terjun langsung ke galaksi. Itu Dong Tian Chen dan Dong Qin. Mereka sedang bersantai di luar, tetapi saat mendengar keributan, mereka langsung bergegas kembali. Dan mereka sangat marah. Tidak peduli apa yang terjadi setelah mereka pergi, raja dan tiga orang lainnya berani menyerang Dong Han Zhong, yang merupakan tindakan pemberontakan. Ledakan. Tidak lama setelah keduanya memasuki galaksi, aura mengerikan meledak. Di bawah. Mata Ji Yun Hai menjadi gelap, dia melihat ke puncak gunung dan berteriak, Apakah kau sudah memberitahu para leluhur? Ya. Mereka akan segera sampai. Di puncak gunung. Ryuko dan Ji Sao Yi berdiri berdampingan. Mendengar ini, keduanya mengangguk, mata mereka dipenuhi amarah. Apakah mereka mengira bahwa hanya karena mereka berasal dari dinasti Tengah, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah naga ilahi emas ungu? Ledakan. Sebelum keduanya menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah terowongan ruang waktu muncul di langit. Bos Ji dan sekelompok tetua keluar dengan marah. Kakek, mereka ada di sana. Ji Yun Hai segera berlari ke arah Bos Ji dan menunjuk ke langit. Beberapa bocah nakal, tidak cukup bagi mereka untuk mempermalukan kita di desa, dan sekarang mereka datang ke negeri naga ilahi emas ungu untuk menimbulkan masalah. Mereka bahkan tidak menganggap kita ada di mata mereka. Mata Bos Ji menjadi gelap, dia menatap Ji Yun Hai dan berteriak, untuk jaga-jaga, bawa orang-orangmu dan segera mengungsi. Ya. Ji Yun Hai menjawab dengan hormat. Ayo pergi. Bos Ji melambaikan tangannya, dan kelima belas tetua tiba-tiba mengeluarkan aura mengerikan dan menyerbu ke arah galaksi. Berengsek. Lima belas leluhur klan naga ilahi emas ungu merasa khawatir. Para tetua ini sudah lama tidak bertempur secara pribadi. Banyak anak muda bahkan mengira mereka telah terjatuh. Ya. Belum lagi generasi mudanya, bahkan saya sendiri sudah hampir melupakan mereka. Konon katanya waktu mereka masih muda, mereka semua menakutkan. Tentu saja. Di era sebelumnya, kesepuluh bersaudara itu dikenal sebagai sepuluh iblis besar klan naga ilahi ungu emas. Bisa disebut iblis oleh orang biasa, bisa dibayangkan betapa kejam dan kejamnya mereka. Semua orang membicarakannya. Tiga ribu avatar itu hanyalah hal sekunder dari fakta bahwa naga ilahi ungu emas mampu berkuasa atas ras manusia dan ras dewa. Alasan utamanya adalah kelima belas lelaki tua ini. Setiap orang di antara mereka adalah makhluk yang layak dihormati. Ledakan. Saat lima belas orang memasuki bima sakti, fluktuasi pertempuran menjadi semakin mengerikan. Kintua, sepertinya sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Orang gila menular. Kintu yang mengamati langit, lalu menatap Ji Yun Hai dan yang lainnya. Wajahnya juga dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Berani sekali kau mengkhianati yang mulia penguasa tertinggi. Atas nama yang mulia penguasa tertinggi, aku akan menghukum mati kau. Tiba-tiba, raungan marah datang dari bima sakti. Apa? Tuanku, Raja Ilahi, Zizun, apakah Anda mengkhianati kerajaan ilahi kami? Bagaimana ini mungkin? Selama bertahun-tahun ini, pertempuran mereka dengan Kin Fe Yang dan yang lainnya terlihat jelas bagi semua orang. Demi menyingkirkan Kin Fe Yang dan yang lainnya, mereka telah bekerja keras. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka mengkhianati kerajaan ilahi? Semua orang terkejut. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Pasti karena mereka ingin agar Tuan dan yang lainnya melakukan sesuatu untuk mereka, tetapi Tuan dan yang lainnya tidak setuju, jadi mereka menjadi marah dan dengan sengaja memfitnah Tuan dan yang lainnya. Ji Yun Hai berteriak. Itu benar. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Mengandalkan dinasti pusat di belakang mereka, mereka datang keempat benua besar untuk berperilaku kejam. Ini terlalu berlebihan. Semua orang mengangguk. Orang-orang dari dinasti tengah ini sungguh menjijikan adegan ini. Itu mungkin sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Dewa, Raja Ilahi, Zizun, dan Dewa Surgawiji. Mereka awalnya khawatir hal itu akan mempengaruhi reputasi mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah kata-kata Ji Yun Hai, Dong Han Zong dan yang lainnya akan membangkitkan kemarahan semua orang. Kin Zi kecil, apakah kamu ingin naik dan melihatnya? Serigala bermata putih berpikir, dan ada sedikit kekhawatiran di antara kedua alisnya. Ini. Kin Fei yang cukup ragu-ragu. Dia punya perasaan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Tuhan, Raja Ilahi, dan Zizun, dia tahu banyak tentang kepribadian mereka. Mereka tidak bisa begitu impulsif. Terutama saat menghadapi para jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Karena orang yang berdiri di belakang Dong Han Zong dan yang lainnya adalah penguasa dinasti tengah. Menurutku, lebih baik pergi dan melihatnya. Sigila berkata lewat telepati. Mata Kin Fei yang berbinar, dia melirik kerumunan dan berkata dengan suara rendah, ikuti aku. Keduanya tercengang. Apa maksudnya? Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kin Fei yang berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sigila dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan bergegas mengikuti. Segera. Mereka bertiga memasuki sebuah ngarai. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Kin Fei yang melambaikan tangannya dan sebuah avatar muncul. Sebuah avatar. Keduanya tercengang. Kin Fei yang menatap avatar itu dan berkata, Bantu aku memeriksa situasi di sungai bintang. Oke. Avatar itu mengangguk. Meskipun Kin Fei yang telah mengubah penampilannya, avatarnya tidak. Saat avatar itu melesat di langit dan muncul di atas naga ilahi emas ungu, hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Kin Fei yang. Dia benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang. Dimanakah Sigila dan Raja Serigala emas? Mengapa saya tidak melihatnya? Bukankah mereka bertiga selalu tak terpisahkan? Semua orang bergumam. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Meskipun Kin Fei yang adalah musuh kerajaan ilahi, kekuatan dan metode Kin Fei yang telah meyakinkan mereka. Lebih-lebih lagi. Sekarang, pentingnya Kin Fei yang di hati mereka telah melampaui Tuhan dan yang lainnya. Karena ini adalah kebenaran. Jika Kin Fei yang saat ini bertarung habis-habisan, kekuatannya akan jauh melampaui Tuhan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Ryuko dan Jisouyi menatap avatar Kin Fei yang dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Apakah kau memperhatikan tatapan mata Ryuko? Kin Fei yang dan dua orang lainnya datang ke belakang kerumunan dan si gila tertawa. Mendengar ini, Kin Fei yang menatap Ryuko dan berkata sambil tersenyum tipis, biarkan saja dia. Di masa lalu, Ryuko memang lawan yang kuat. Tapi sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Avatar Kin Fei yang tanpa malu-malu memasuki sungai bintang dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Saat mereka memasuki bima sakti, gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menerjang ke arah mereka. Pada saat yang sama, Dong Han Zhong dan dua orang lainnya, sang penguasa dan yang lainnya juga memperhatikan avatar tersebut. Tetapi mereka tidak mengenalinya sebagai avatar dan mengira itu adalah Kin Fei yang sendiri. Dia benar-benar datang. Sudut mulut Dong Han Zhong terangkat. Berengsek. Dia datang terlalu cepat, kami bahkan tidak sempat memberitahunya. Sang Tuan dan kedua orang lainnya merasa sedikit cemas. Awalnya, mereka berencana untuk segera memberitahu Kin Fei yang tentang rencana Dong Han Zhong setelah pertunjukan ini. Namun mereka tidak menduganya. Mereka datang begitu cepat setelah mendengar berita itu. Sangat hidup. Avatar itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap Dong Han Zhong dan dua orang lainnya, bukankah kalian di sini untuk berurusan denganku? Mengapa kamu terlebih dahulu bertengkar dengan Tuhan dan yang lainnya? Tapi menonton kalian bertarung satu sama lain memang cukup menarik. Jangan khawatirkan aku, kalian lanjutkan saja. Mengapa kamu masih bicara omong kosong di sini? Cepatlah pergi, ini penipuan yang ditujukan padamu. Sang Raja Ilahi dengan tenang menyampaikan suaranya. Tipuan. Jantung sang avatar bergetar. Pada saat yang sama. Di belakang kerumunan, mata Qin Fei yang bersinar dengan jejak cahaya. Memang ada masalah. Meskipun ketiga ribu avatar tersebut memiliki kesadaran yang independen, mereka juga setara dengan mata dan telinganya. Selama avatar tersebut melihat dan mendengar, dia akan tahu. Ada apa? Serigala bermata putih dan sigila menyadari kejanggalan Qin Fei yang dan tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan curiga. Dong Han Zhong ini memang sedikit pintar. Qin Fei yang berbisik. Sungai Bintang Dong Han Zhong, Dong Qin, dan Dong Tian Chen saling berpandangan dan meninggalkan medan perang secepat kilat. Mereka langsung terbang melintasi langit dan mendarat di sekitar avatar tersebut. Hem. Avatar itu melirik mereka bertiga. Setelah Dong Qin dan Dong Tian Chen berhasil masuk ke Sungai Bintang, mereka sudah tahu tentang rencana Dong Han Zhong. Mereka mengira Qin Fei yang tidak akan semudah itu dibodohi, tapi mereka tidak menyangka dia akan memasuki Sungai Bintang sendirian. Bukankah mangsa ini dikirim ke depan pintu mereka? Apa yang sedang terjadi? Bos Ji dan orang tua lainnya masih dalam kegelapan. Mendesah. Sang Dewa mendesah dalam hati dan memberitahu sekelompok orang tua tentang rencana Dong Han Zhong. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, kami pasti sudah memikirkan cara untuk memberitahu anak ini. Kata Bos Ji dengan marah. Bagaimana aku tahu, dia akan datang sekarang. Lagi pula, mereka selalu suka tinggal di dunia penyuh hitam. Mustahil bagi mereka untuk menerima berita secepat itu. Ini hanya kebetulan. Sang Tuhan tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kelompok orang tua itu merasa khawatir. Kita lihat saja. Jika Kin Fei yang dalam bahaya, maka kita benar-benar akan berselisih dengan dinasti tengah. Jejak niat membunuh muncul dalam hati Sang Penguasa. Ketiga lelaki tua dan sekelompok lelaki tua itu sangat khawatir, tetapi avatar itu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia melirik Dong Han Zhong dan dua orang lainnya dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi. Kalian tidak akan bertarung. Haha. Kupikir kamu pintar, tapi ternyata kamu biasa saja. Sampai sekarang pun kamu masih belum mengerti. Ini adalah pertunjukan yang kami, Sang Raja, dan yang lainnya lakukan untuk memikatmu. Dong Han Zhong menggelengkan kepala dan mencibir. Apa? Wajah avatarnya berubah. Itu benar. Semua yang Anda lihat sekarang hanyalah ilusi. Aku juga berpikir akan butuh usaha keras untuk memancingmu keluar, tapi aku tidak menyangka akan berhasil semudah itu. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu sebelumnya. Namun, hal ini menghemat banyak masalah bagi kita. Dong Han Zhong tersenyum santai, seolah dialah yang mengendalikan seluruh situasi dan menyusun strategi. Tercelah. Sang avatar berteriak dengan marah. Tercelah. Dong Han Zhong sedikit terkejut dan berkata dengan nada mengejek, bukankah seharusnya kamu mengatakan bahwa aku lebih terampil? Mata avatar itu menjadi gelap, dan dia berbalik untuk menggunakan momen waktu dan melarikan diri menuju pintu keluar. Dong Tian Chen melangkah ke pintu keluar dan berkata dengan galak, kau masih ingin pergi. Kau telah membunuh saudaraku dan aku ingin kau membayarnya dengan darahmu. Saudara laki-laki. Sang avatar mengerutkan kening. Iya. Dong Ping adalah saudara kandungku. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh si gila, membunuh Raja Serigala bersayap emas, membunuh semua orang di sekitarmu, dan membiarkanmu bersatu kembali di dunia bawah. Wajah Dong Tian Chen sangat ganas dan suaranya dipenuhi hawa dingin yang menakutkan. 4244. Jadi begitu. Sang avatar bergumam. Tidak heran Dong Tian Chen begitu khawatir ketika melihat Dong Ping dalam bahaya selama pertempuran di kota King Tian. Namun, salah satu dari mereka memiliki domain pembunuh dewa dan kondisi tak terkalahkan, sementara yang lain memiliki domain abadi dan tubuh abadi. Keluarga Dong Tian Chen ini benar-benar penuh dengan bakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kedua saudara itu dapat menciptakan kekuatan keluarga yang besar. Mati. Dengan adanya saudara Zhong di sini, bahkan jika kamu memiliki 3.000 avatar, itu tidak ada artinya. Dong Tian Chen mencibir dan mengaktifkan domain pembunuh dewa. 7 ultimate muncul entah dari mana dan menyerang avatar tersebut. Melihat kejadian itu, hati sang raja dan yang lainnya berdebar-debar. Tetapi avatar itu tidak gugup sama sekali. Dia menoleh ke arah Dong Han Zhong dan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu pintar? Apakah anda benar-benar berpikir semua orang lain bodoh? Anak muda, kamu masih terlalu muda. Dong Han Zhong mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu tenang saat menghadapi pengepungan? Sang avatar tidak dapat melawan. Saat tujuh jurus pamungkas Dong Tian Chen tiba, avatarnya lenyap dalam kehampaan. Ini. Ekspresi sekelompok orang itu langsung berubah lesu. Tidak ada daging dan darah. Ini avatarnya. Tidak ada alasan bagimu untuk membuat kami khawatir. Sang Raja Dewa terdiam. Ketika Sang Raja dan yang lainnya mendengar hal ini, mereka tidak dapat menahan senyum pahit dalam hati mereka. Benar saja, para Kasim lebih khawatir daripada Kaisar. Bajingan. Ketika dia sadar kembali, Dong Tian Chen langsung menjadi gila dan meraung. Wajah Dong Han Zong juga sangat jelek. Dia tanpa malu mengatakan bahwa pihak lain itu tidak baik, tetapi sedetik kemudian, dia ditampar di wajahnya oleh pihak lain. Memikirkan kata-kata sebelum avatar itu menghilang, dia merasa seperti badut. Itu sangat konyol. Wajah Dong Kin juga sangat muram. Rencana Dong Han Zong bisa dikatakan sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengetahuinya dalam sekejap mata. Sebelumnya dia pamer di depan avatar, tapi akhirnya mereka jadi badut. Tunggu. Avatarnya ada di sini. Kalau begitu, tubuh aslinya pasti ada di dekat sini. Ayo turun. Dong Tian Chen tiba-tiba menggigil dan buru-buru bergegas keluar dari pintu keluar. Ketika Dong Han Zong dan Dong Kin mendengar ini, mereka buru-buru mengejarnya. Para raja yang tersisa dan yang lainnya saling memandang, dan ada senyum tipis di mata mereka. Tampaknya bahkan kelima jenius yang tak tertandingi itu tidak sebanding dengan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang, dia bisa benar-benar lega. Segera setelah. Sekelompok orang juga mengungkapkan sungai berbintang mereka satu demi satu. Pada saat ini, klan naga ilahi emas ungu telah mundur dan berkumpul di sekitar gunung. Ketika Dong Tian Chen dan dua lainnya muncul, mereka segera melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah mereka. Tapi saat ini, bagaimana mungkin mereka bertiga peduli pada mereka? Kesadaran ilahiyahnya bergulir dan menyelimuti seluruh area. Apa yang mereka lakukan? Semua orang bingung. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, Sang Raja dan yang lainnya muncul. Melihat Raja dan yang lainnya tampak aman dan sehat, orang-orang naga ilahi emas ungu menghela napas lega. Tapi segera setelahnya, jejak kecurigaan merayapi pikiran mereka. Mengapa Kin Fei Yang tidak muncul? Bukankah dia juga memasuki bima sakti? Mungkinkah dia sudah mati di tangan Dong Han Song dan dua orang lainnya? Menggunakan indera ketuhanan mereka, wajah Dong Han Song dan dua orang lainnya tenggelam. Tiba-tiba, Dong Kin melihat ke belakang kerumunan di kejauhan. Dalam indera keilahiannya, ada tiga lelaki tua yang sedang membuka saluran ruang waktu dan bersiap untuk pergi. Mereka yang datang ke sini semuanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang, jadi saat ini, mustahil bagi siapapun untuk pergi. Mungkinkah mereka? Dengan ekspresi bingung, dia mengaktifkan momentary time dan melangkah ke udara. Pada saat yang sama, dia berteriak, kalian bertiga, berhenti di sana. Dong Han Song dan Dong Tian Chen juga melihat. Termasuk Raja dan yang lainnya. Di depan saluran transmisi. Ketiga lelaki tua itu perlahan berbalik dan tersenyum pada Dong Kin, apakah kamu berbicara kepada kami? Ya, kalian. Mata Dong Kin berkedip, dan dia semakin curiga bahwa mereka adalah Kin Fei Yang dan dua orang lainnya. Karena mereka bertiga terlalu tenang, dan tidak ada jejak kegugupan. Bahkan di mata mereka, tampak ada jejak ejekan. Hai, Sepertinya kalian tidak sebodoh itu. Kamu masih tahu kita ada di sini. Frenzy menyeringai. Itu benar-benar kalian. Niat membunuh melonjak di mata Dong Kin. Dong Tian Chen dan Dong Han Song juga sama. Mereka mengaktifkan waktu instan dan menyerang mereka bertiga. Siapa mereka? Mungkinkah Kin Fei Yang, si Gilamu, dan Raja Serigala bersayap emas? Tidak. Bukankah Kin Fei Yang pernah memasuki sungai bintang sebelumnya? Kita semua melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Mengapa mereka muncul di belakang kita sekarang? Semua orang saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Ingat, tidak peduli seberapa liciknya dirimu, kamu tidak akan bisa menjadi seorang pemburu karena pemburu yang sebenarnya adalah kita semua. Jadi, jika kalian tidak ingin mengikuti jejak Dong Ping, lebih baik kalian bersembunyi di klan naga ilahi emas ungu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Mereka bertiga memasuki saluran ruang waktu tanpa melihat ke belakang dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Itu benar-benar mereka. Lalu siapa Kin Fei Yang yang memasuki sungai bintang sebelumnya? Semua orang tercengang. Itu klon. Ryuko mengangkat alisnya. Ya, ya, ya. Bagaimana kita bisa lupa bahwa Kin Fei Yang memiliki tiga ribu klon? Orang ini benar-benar waspada. Semua orang berbisik. Orang-orang ini memang tidak beruntung untuk dapat mengharumkan nama mereka di kerajaan ilahi. Dong Han Zong dan dua orang lainnya berhenti. Wajah mereka tampak sangat muram. Dalam waktu singkat, mereka telah dipermalukan dua kali. Pertama kali dilakukan oleh klon Kin Fei Yang. Kali kedua oleh si gila dan serigala bermata putih. Apalagi itu ada di depan semua orang. Bagi mereka, itu sama saja dengan penghinaan besar. Kakak, apa yang terjadi? Ji Yun Hai melompat ke langit dan mendarat di depan raja sambil bertanya dengan curiga. Sang raja menghela nafas dan berkata, ini adalah pertunjukan yang kami buat untuk memancing Kin Fei Yang dan yang lainnya keluar, tetapi kami tidak pernah menyangka mereka akan begitu berhati-hati. Jadi itu adalah sebuah pertunjukan. Ji Yun Hai mengangguk. Yang lainnya juga akhirnya mengerti. Sang raja, sang raja ilahi, dan Zizun tidak akan pernah menghianati kerajaan ilahi. Akting. Wajah Dong Tian Chen tampak garang. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari ke depan raja, menamparnya. Karena terkejut, cadangan energi raja hancur di tempat. Seteguk darah naga ungu emas termuntahkan, dan wajahnya pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Ji Yun Wang, Raja Dewa, Dewa Tertinggi Umat Manusia, Bos Ji, sekelompok tetua, dan makhluk lain yang menonton semuanya menatap Dong Tian Chen dengan heran. Bahkan Dong Han Zhong dan Dong Qin pun meremehkannya. Ada apa dengan orang ini? Dong Tian Chen mencengkeram leher raja yang terluka parah. Dia menatap Bos Ji dan yang lainnya dan mencibir. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Anda, para tetua menjadi marah. Hmm. Dong Tian Chen mendengus dan menatap raja. Fakta bahwa Qin Fei yang datang kali ini berarti dia memang tertarik pada ras naga ilahi ungu emas, jadi sebaiknya kita buat pertunjukan itu nyata. Jangan pergi terlalu jauh. Kata Raja Dewa dengan marah. Anda ingin membuat pertunjukan ini nyata. Bukankah itu sama saja dengan merebut nasib mereka? Memaksa Qin Fei yang dan yang lainnya untuk bergerak. Demi keselamatan kerajaan ilahi dan demi kemuliaan Tuhan, mengorbankanmu adalah hal yang pantas. Dong Tian Chen benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak, Qin Fei yang, jika kamu tidak ingin raja mati di sini, jika kamu tidak ingin ras naga ilahi ungu emas musnah, kembalilah dan mati sekarang juga. Namun, tidak seorang pun merespon. Dong Tian Chen, tenanglah. Mereka sudah pergi. Apa gunanya melakukan ini? Dong Hanzong kembali sadar dan segera maju untuk membujuknya. Kelan naga ilahi ungu emas merupakan eksistensi terkuat di empat benua besar, terlepas dari kekuatan atau fondasinya. Bahkan Kaisar Dinasti Tengah pun harus memberi mereka sedikit muka. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan desa itu saat itu. Karena dia tahu bahwa dia hanya bisa membujuk ras naga ilahi ungu emas. Dia tidak bisa bersikap keras, atau itu akan menjadi kontraproduktif. Tetapi Dong Tian Chen berbeda. Ia sebenarnya ingin mengubah pertunjukan itu menjadi kenyataan dan mempertaruhkan nyawa Sang Raja. Kalau benar-benar terjadi sesuatu kepada Sang Raja, seluruh klan naga ilahi emas ungu, dari atas sampai bawah, pasti akan melawan mereka sampai mati. Dan Raja Ilahi, penguasa umat manusia, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sang Raja. Pada waktu itu, bukan hanya ras naga ilahi ungu emas, tetapi juga ras manusia dan ras dewa. Bahkan mereka tidak sanggup menahan amarah ketiga ras itu. Hal yang paling penting adalah, jika sesuatu terjadi pada Sang Raja, ketiga ras mungkin benar-benar menghianati mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah sangat sulit dihadapi. Jika ketiga ras itu menghianati mereka, dinasti tengah pasti akan berada dalam bahaya. Namun, Dong Tian Chen tidak bisa mendengarkan bujukan apapun. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu sebarkan saja beritanya. Aku tidak percaya dia akan bersembunyi di alam kura-kura hitam selamanya. Selama dia mendengar berita ini, dia pasti akan datang. Tapi bagaimana kalau dia tidak datang? Dong Qin merasa cemas. Dong Tian Chen tersenyum dan menatap Raja. Kalau begitu, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Merupakan kehormatan bagimu untuk mengorbankan hidupmu demi Kerajaan Ilahi. Sang Raja murung dan tidak mengatakan apapun. Keputusannya saat itu benar. Dinasti tengah, penguasa Kerajaan Ilahi, sama sekali tidak sebanding dengan nyawanya. Pergi dan aturlah sekarang juga. Apakah kau benar-benar ingin aku membunuhnya? Dong Tian Chen menatap Ji Yunhai, Raja Dewa, penguasa umat manusia, dan Bos Ji lalu berteriak dengan marah. Wajah orang tua itu gelap. Tuan Ji Wu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Surgawi, Yunhai, pergilah dan aturlah. Suaranya sangat pelan. Jelas, dia berusaha menahan amarah di hatinya. Iya. Dewa Langit dan Ji Yunhai mengangguk. Mereka memandang Dong Tian Chen dan mengamati orang-orang di bawah dan berkata dengan marah, Apa yang kalian tunggu? Pergilah dan sebarkan berita itu. Langsung. Orang-orang dari Ras Naga Ilahi Ungu Emas mengeluarkan batu pesan ilahi dengan marah. Berita itu segera menyebar ke seluruh empat benua. Orang-orang tua, mari kita pergi dan atur orang untuk membantu menyebarkan berita. Raja Dewa dan penguasa umat manusia saling memandang dan berkata kepada Bos Ji dan yang lainnya. Terima kasih. Kata Bos Ji dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Kita ada di pihak yang sama. Sang Raja Ilahi melambaikan tangannya. Kata-kata, di pihak yang sama, memiliki makna yang dalam, tetapi Dong Han Zong dan dua orang lainnya tidak memahaminya. Sekarang, Dong Han Zong tidak berminat untuk mempedulikan hal lain. Ia mencoba membujuk Dong Tian Chen. Dong Tian Chen, dengarkan aku. Jangan impulsif. Diam. Apakah kau benar-benar mengira kau bosnya hanya karena aku memanggilmu kakak Zong? Aku tidak butuh kamu ikut campur dalam urusanku. Dong Tian Chen tersenyum. 4.245 Dong Han Zong mengepalkan tinjunya. Mengapa orang ini begitu tidak bijaksana? Dong Qin tidak tahan lagi dan berkata, Dong Tian Chen, jangan kehilangan akal sehatmu. Saudara Zong melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri. Mengapa saudaraku sendirian di luar? Bukankah ini semua karena Dong Han Zong? Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah pelakunya, Dong Han Zong juga kaki tangan mereka. Sedangkan kamu, bukankah kamu bersikap egois dengan membelanya? Apakah kau pikir kami tidak tahu bahwa kau sudah lama menyukainya? Dong Tian Chen mencibir. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah Dong Qin memerah. Kau tahu apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Dong Tian Chen mendengus. Apakah kamu benar-benar akan terus seperti ini? Apakah kau tahu akibat membunuh Raja? Dong Han Zong perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Apa akibatnya? Tidak ada yang lebih penting selain memaksa klan naga ilahi ungu emas untuk mengkhianati kita. Jadi bagaimana kalau mereka mengkhianati kita? Dengan kekuatan dinasti tengah, bahkan jika kita tidak mengirim pasukan dewa kematian, kita masih bisa memusnahkan mereka dalam hitungan menit. Dong Tian Chen berkata dengan nada meremehkan. Mendengar ini, Dong Han Zong terdiam dan berhenti mencoba membujuknya. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Pokoknya, aku sudah berusaha membujuknya. Kalau Raja menyalahkan kita, dia tidak akan menyalahkanku. Gunung Seribu Phoenix Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di puncak gunung dan memandangi pegunungan yang tak berujung sambil tersenyum. Kali ini, terlalu memuaskan. Itu bahkan lebih memuaskan daripada membunuh Dong Ping. Karena kali ini mereka telah memberikan Dong Han Zong beberapa tamparan keras. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kembali minat bagi Bos Ji dan yang lain. Sejujurnya, aku tidak menyangka Dong Han Zong begitu pintar. Dia benar-benar berpikir untuk merencanakan sesuatu terhadap kita. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Untuk disebut sebagai salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah, siapa yang tidak punya otak. Tetapi sebagai perbandingan, Dong Han Zong lebih baik dari Dong Ping dan yang lainnya. Si orang gila tertawa. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Aku tidak akan menyangkal bahwa mereka sangat sulit dihadapi, tetapi tidak sulit untuk menghadapi mereka. Dari apa yang kau lihat, kau sudah punya target kedua yang ingin kau singkirkan. Serigala bermata putih dan si gila saling berpandangan dengan rasa ingin tahu. Ya, Dong Tian Chen. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dong Tian Chen. Kau ingin melenyapkannya? Tidak semudah itu. Bagaimanapun juga, dia memiliki domen pembantai dewa dan berada dalam kondisi tak terkalahkan. Orang gila itu mengerutkan kening. Saya tidak menganggap negara yang tak terkalahkan itu benar-benar tak terkalahkan. Kembali di kota Qing Tian, ketika kami pergi, dia tidak memahami makna utama dari tiga ribu inkarnasi. Ini berarti dia masih sangat waspada terhadap hal itu. Dengan kata lain. Bahkan keadaannya yang tak terkalahkan pun ada batasnya. Sedikit lagi. Dong Ping sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kuduga. Saudaranya sendiri tewas di tangan kita. Apakah menurutmu dia tidak akan menjadi gila? Begitu seseorang menjadi gila, secara alami ia akan kehilangan akal sehatnya. Bukankah mudah membunuh orang seperti itu? Qin Fei yang tersenyum. Itu masuk akal. Keduanya mengangguk. Serigala bermata putih menambahkan, juga, dilihat dari perilaku Dong Tianchen, sangat mungkin Dong Ping tidak meninggalkan jiwanya di dinasti tengah untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah. Ya. Tapi untuk amannya, kita masih harus membiarkan setan dalam dan sepupu besar menyelidikinya. Sebelum hasil investigasi keluar, kita tidak bisa gegabuh. Qin Fei yang mengingatkan. Meskipun ras laut dan ras binatang telah dimusnahkan, keterlibatan dinasti tengah telah membuat situasi saat ini menjadi lebih serius dari sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, mereka akan hancur. Lalu apakah Anda punya rencana terperinci? Orang gila bertanya. Bagaimana bisa secepat itu? Aku bukan dewa. Apa yang bisa kupikirkan? Ini hanya ide awal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ayo kembali ke dunia kura-kura hitam. Situasinya semakin menegangkan. Kita harus menguasai makna-makna utama lainnya sesegera mungkin. Makna utama tambahannya setara dengan lapisan perlindungan tambahan. Sama seperti sekarang. Tanpa tiga ribu inkarnasi, mata surga, tubuh sejati segala kejahatan, dan jiwa pertempuran pemakan surga, Qin Fei yang dan dua orang lainnya tidak akan mungkin menang melawan Dong Han Zhong dan yang lainnya. Karena pertama-tama, jumlah makna hakiki yang telah ditekan oleh pihak lain. memadamkan. Namun, pada saat ini, dua sosok turun di langit. Ketiganya sedikit terkejut. Mereka mendongak. Itu sebenarnya adalah Raja Dewa dan penguasa tertinggi ras manusia. Kalian memang ada di sini. Raja Dewa mengamati sekelilingnya. Melihat tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, dia mendarat di puncak gunung dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Orang gila itu tertegun. Raja Dewa berkata, Aku melihat kalian biasanya berteleportasi ke Gunung Seribu Phoenix sebelumnya, jadi aku datang untuk mencoba peruntunganku. Karena batu transmisi suara ilahi hancur di tanah hampa dan jembatan kontrak belum dibangun kembali, mereka tidak dapat langsung menghubungi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Lalu mengapa kalian terburu-buru mencari kami? Apakah Anda memuji kami? Itu tidak perlu. Itu hanya masalah kecil. Serigala bermata putih itu terkekeh. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. Pemimpin tertinggi ras manusia di sampingnya, yang merupakan lelaki yang tidak banyak bicara, tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Bersikaplah serius. Karena kedua senior itu datang menemui kita, pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Serigala bermata putih, lalu menatap Raja Dewa dan orang gila. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ini karena dia melihat jejak kemarahan dan kekhawatiran di antara alis mereka. Mendengar perkataan Qin Fei Yang, si gila dan Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk menatap mereka berdua dengan serius. Raja Dewa berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kalian pergi, Dong Tianchen menjadi marah karena malu dan benar-benar melukai Raja. Dia ingin mewujudkannya. Apa? Ekspresi ketiganya berubah. Kalau rencana itu jadi kenyataan, bukankah Raja akan berada dalam bahaya? Berani sekali mereka. Apakah mereka tidak takut menghadapi murka manusia dan Dewa? Kata orang gila itu dengan marah. Raja Dewa berkata, Dong Han Zhong dan Dong Qin berusaha mencegahnya, tetapi sia-sia. Saya pikir dia sudah benar-benar gila dan tidak ingin mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Dong Qin. Mereka bertiga tercengang. Itu wanita itu. Sang Raja Ilahi menjelaskan. Lalu, wilayah mana yang dikuasainya? Orang gila itu penasaran. Aku tidak tahu. Saat kami berada di Star River, dia tidak mengaktifkan domainnya. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Lagipula, itu hanya akting di Star River, jadi tidak perlu digunakan secara nyata. Aku rasa itu juga kemampuan yang sangat kuat. Kata Tuhan yang mahasadari ras manusia. Jangan bicarakan ini dulu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia mencibir, seperti yang kau duga, Dong Tian Chen ini putus asa. Aku tidak percaya dia benar-benar berani membunuh Raja. Serigala bermata putih mendengus. Belum tentu. Orang gila bisa melakukan apa saja. Lagipula, fondasi dinasti tengah begitu kuat, Dong Tian Chen tidak akan peduli. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kalian tahu tentang berdirinya dinasti tengah. Sang Raja Ilahi dan makhluk tertinggi umat manusia tercengang. Bahkan mereka tidak tahu tentang berdirinya dinasti tengah. Saya tahu satu atau dua hal. Dinasti pusat memiliki tidak kurang dari lima ribu ahli dengan kehendak jalan surga di permukaan, belum lagi pasukan dewa kematian yang tersembunyi dalam kegelapan. Qin Fei Yang mengangguk. Begitu banyak. Keduanya tercengang. Kalau dipikir-pikir ras manusia dan ras dewa, bahkan termasuk mereka, jumlah ahlinya hanya beberapa lusin orang. Kesenjangan ini tidak hanya terlalu besar. Apa kamu yakin? Tuhan Yang Maha Sadari Ras Manusia kembali sadar dan bertanya. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Aneh sekali. Kalian belum pernah ke sentral dinasti, jadi bagaimana kalian tahu tentang ini? Keduanya bingung. Kami punya orang-orang di dinasti tengah. Serigala bermata putih tersenyum misterius. Mustahil. Keduanya saling memandang. Menempatkan mata-mata di dinasti tengah. Bagaimana itu mungkin? Demi keselamatan mereka, kami akan merahasiakannya untuk saat ini. Kalian akan tahu nanti. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Tindakan Dong Tianchen agak di luar dugaannya. Dia berpikir, meskipun Dong Tianchen putus asa, dia paling-paling hanya akan bersikap tidak hormat kepada Raja dan yang lainnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan menyerang Raja di depan umum. Ini membuat situasi menjadi sedikit rumit. Sekarang beritanya sudah menyebar. Jika kalian tidak pergi ke klan Naga Ilahi Emas Ungu, dia akan menyerang Raja. Tapi kalau kalian pergi, kalian akan masuk perangkap. Anda harus berpikir dua kali. Sang Raja Dewa merasa khawatir. Tindakan Dong Tianchen juga berada di luar ekspektasinya dan ekspektasi makhluk tertinggi ras manusia. Makhluk tertinggi ras manusia merenung sejenak, dan niat membunuh melintas di matanya. Jika Dong Tianchen benar-benar berani menyerang, maka ketiga ras akan secara resmi menyatakan perang terhadap dinasti tengah. Sang Raja Ilahi menatap makhluk tertinggi ras manusia dengan kaget. Ada tidak kurang dari lima ribu ahli kehendak surga di permukaan, dan dia masih berani menyatakan perang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah makhluk tertinggi ras manusia dan menggelengkan kepalanya. Senior, kamu tidak boleh gegabuh. Mengapa? Tuhan Yang Maha Esa mengerutkan kening. Pertama-tama, kita belum sepenuhnya memahami fondasi dinasti tengah. Terutama tentara kematian Kaisar. Kedua, kita tidak punya cukup kekuatan untuk melawan dinasti tengah. Apapun yang terjadi, kita setidaknya harus menunggu hingga ke enam ribu pengawal rahasiaku memahami kehendak surga sebelum kita dapat bertindak. Dan kita masih kesulitan untuk melakukannya. Kata Qin Fei yang. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk memahami kehendak surga? Tuhan Yang Maha Esa bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun alam kura-kura hitam memiliki rentang waktu, pemahaman hukum bergantung pada bakat seseorang, dan pasti akan ada celah dalam waktu. Tapi jangan khawatir, mereka semua telah membuka gerbang potensi, dan mereka juga memiliki warisan utama berupa hukum terkuat. Saya yakin itu tidak akan lama. Kata Qin Fei yang. Itu masih belum cukup. Lagipula, kau baru saja mengatakan bahwa Kaisar memiliki pasukan kematian yang misterius. Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Itulah sebabnya kita harus mendidik lebih banyak ahli. Mata Qin Fei yang berbinar. Namun tujuan penanaman itu menjadi masalah. Sekarang, semua orang di negeri iblis telah memperoleh kehendak surga tertinggi yang mereka butuhkan, tetapi jumlah totalnya hanya 6 ribu orang. Haruskah dia pergi ke benua tengah alam kura-kura hitam dan empat wilayah besar untuk mencari target untuk berkultivasi? Akan tetapi, makhluk hidup di daerah tengah dan empat daerah utama masih terlalu lemah, fondasinya terlalu tipis. Belum lagi yang lainnya, hanya makhluk hidup alam berdaulat dunia kura-kura hitam, selain Li Er dan Wan San, jumlahnya hanya sedikit. Syarat pertama untuk menyatu dengan warisan itu adalah mencapai alam berdaulat. Selain alam kura-kura hitam, kemana lagi ia bisa pergi untuk mencari target kultivasi? 4.246 Batuk, batuk, batuk. Melihat ekspresi Kinfei Yang yang tidak tahu apa-apa, makhluk tertinggi ras manusia dan Raja Ilahi terbatuk kering, seolah mengingatkannya akan sesuatu. Kinfei Yang dan dua orang lainnya memandang keduanya dengan curiga. Kalian berdua, apakah ada yang salah dengan tenggorokan kalian? Serigala Bermata Putih bertanya. Keduanya tersipu. Udara di sini cukup bagus. Serigala Bermata Putih memandang sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Raja Dewa berkata dengan marah, Dasar bocah, apakah kau sedang mengolok-olok kami? Aku tidak percaya kau tidak mengerti petunjuk kami. Petunjuk. Serigala Bermata Putih itu sedikit terkejut dan bertanya dengan polos, apa maksudmu? Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. He he. Serigala Bermata Putih itu menyeringai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka berdua maksud? Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda keduanya. Apa? Kau masih tidak percaya pada kami? Sang Raja Dewa menatap ketiga orang itu dengan perasaan tidak senang. Kinfei yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada bawahanmu. Lagi pula, dengan begitu banyak misteri pamungkas yang muncul sekaligus, itu pasti akan menimbulkan kehebohan. Dia juga memikirkan tentang ras Dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu. Namun, dia sungguh khawatir. Lagi pula, tidak semua orang di tiga ras utama sama bijaksana dan sabarnya seperti Sang Raja, Raja Ilahi, dan Sang Maha Kuasa. Misalnya, jika orang-orang seperti Ryuko, Jisouyi, dan Wang Feng memperoleh warisan beberapa misteri pamungkas sekaligus, bukankah mereka akan langsung menjadi berpuas diri? Jika tidak sengaja bocor, tiga ras utama pasti akan mendapat masalah. Itu benar. Sang Raja Dewa merenung sejenak lalu mengangguk. Tentu saja. Jika kau benar-benar bisa mengendalikan orang-orang ini, aku juga bisa memberikan mereka kepadamu. Contohnya, Sumpah Darah. Kinfei yang merenung sejenak dan menatap keduanya sambil tersenyum. Itu sederhana. Mata Raja Dewa berbinar dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama kita akan membiarkan mereka membuat Sumpah Darah untuk tutup mulut, dan kemudian memberi mereka warisan misteri pamungkas dan pil gerbang potensi. Apakah kamu yakin ini sangat aman? Kinfei yang bertanya. Nak, kau terlalu sombong. Masalah sepele seperti ini, masih saja kau meragukan kami. Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. Sudut mulut ras manusia berkedut sedikit. Bagaimanapun juga, ia dianggap sebagai penguasa suatu daerah, tetapi sebenarnya ia dipandang rendah oleh bocah nakal. Hah. Kinfei yang tertawa. Kin tua, bukankah keputusanmu ini sedikit gegabuh? Kita tidak tahu seperti apa masa depan. Sangat berisiko untuk mendidik orang-orang dari tiga ras utama. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Tapi sekarang mereka sudah berinisiatif untuk meminta. Kalau kita tetap tidak memberikannya, bukankah itu akan membuat kita dianggap tidak tulus? Bukankah itu tidak penting? Singkatnya, satu kalimat. Jangan gunakan mereka yang tidak mencurigakan. Karena kita sudah membentuk aliansi, maka sebaiknya kita memperlakukan satu sama lain dengan tulus, agar tidak terjadi kerenggangan di antara kita dan memengaruhi situasi keseluruhan di masa mendatang. Kinfei yang tersenyum diam-diam dan mengirim pesan kepada teratai api di dunia kura-kura hitam, Gadis, bantu aku mempersiapkan 3.000 misteri pamungkas dari hukum pamungkas. Apa yang disebut 3.000 bagian itu sebenarnya adalah 18.000 warisan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Seseorang akan memiliki 6 warisan yang berbeda. 3.000 akan mampu menciptakan 3.000 pusat kekuatan dengan kehendak daos surgawi. Tentu saja. Bagi ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu, 3.000 warisan masih jauh dari cukup untuk menciptakan 3.000 pusat kekuatan dengan kehendak daos surgawi. Sebab dalam 3 ras utama, banyak orang telah memahami misteri utama dari hukum utama. Beberapa bahkan telah memahami 4 atau 5 misteri utama dari hukum-hukum utama. Bagi orang-orang ini, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 warisan untuk memiliki kehendak daos surgawi. Jadi, Ketiga ribu warisan ini, jika digunakan dengan benar, setidaknya dapat menciptakan tidak kurang dari 5.000 pusat kekuatan dengan kehendak daos surgawi untuk 3 ras utama. Angka ini juga sangat mengejutkan. Segera. Teratai api memberi Qin Fei Yang 3 cincin interspasial. Qin Fei Yang menyerahkan 2 cincin interspatial kepada Raja Ilahi dan makhluk tertinggi ras manusia, sambil tersenyum. Saya tidak punya motif egois. Tiga ras utama masing-masing punya seribu warisan, saya harap Anda tidak menganggapnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Keduanya dengan senang hati mengambil cincin interspatial dan memeriksanya. Seribu warisan, ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu, bagaimana mungkin mereka berpikir itu terlalu sedikit. Meskipun seribu warisan tidak ada apa-apanya bagi Qin Fei Yang sekarang, bagi tiga ras utama, itu adalah harta yang luar biasa. Asalkan warisan-warisan ini tersusun dengan baik, maka kekuatan keseluruhan dari ketiga kekuatan utama akan langsung mengalami lonjakan dalam sekejap. Terima kasih. Tapi kami juga menyiapkan kejutan untukmu. Raja Ilahi menyimpan cincin interspasial dan berkata sambil tersenyum. Kejutan. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Raja Dewa berkata, ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam, jangan sampai kita membuat terlalu banyak keributan dan menarik perhatian binatang buas di sekitar sini. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menyimpan cincin ruang angkasa yang tersisa. Seribu warisan ini harus diserahkan kepada Raja secara pribadi. Bukannya dia tidak percaya pada Raja Dewa dan makhluk tertinggi ras manusia. Lagipula, dalam situasi saat ini, bahaya ada di mana-mana. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Desir. Mereka berlima memasuki dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya segera menatap Raja Ilahi dan makhluk tertinggi dengan penuh harap. Meskipun kamu telah menghancurkan klan laut dan klan binatang dan memperoleh banyak hal, menurutku semakin banyak hal ini, semakin baik. Raja Dewa dan makhluk tertinggi saling memandang dan tersenyum. Dengan lambayan tangan mereka, langit di atas tanah iblis tiba-tiba muncul satu demi satu. Itu padat sekali dan tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, langit di atas negeri iblis pun tak kuasa menampungnya. Ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang di tempat. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Si kecil berat muncul dan menatap langit yang penuh dengan urat roh dan urat kristal dengan ekspresi amat gembira. Haha. Kalian berdua, aku minta maaf karena telah membuat kalian mengirimkan begitu banyak spirit vein dan kristal vein. Dia memandang Raja Ilahi dan makhluk tertinggi ras manusia lalu tertawa. Meskipun dia berkata demikian, tidak ada ekspresi malus sama sekali di wajahnya. Seolah-olah dia tidak sabar untuk mentransfer semua vena roh dan vena kristal dari tiga klan utama ke alam kura-kura hitam. Raja Ilahi dan makhluk tertinggi saling berpandangan dan tidak dapat menahan tawa. Kalian berdua, ini. Qin Fei Yang tersadar kembali dan menatap mereka berdua dengan heran. Terakhir kali, Raja berbicara kepada kita. Untuk menghadapi penguasa kerajaan Ilahi, kita harus mengandalkan energi asal alam kura-kura hitam. Oleh karena itu, setelah berdiskusi sebentar, kami memutuskan untuk memberimu lebih banyak spirit vein dan kristal vein. Sekarang, totalnya ada tiga ratus juta vena roh dan vena kristal di sini. Tiga klan utama kami masing-masing memiliki seratus juta. Sang Raja Ilahi menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tiba-tiba mengerti dan tersentuh. Terakhir kali, Monark dan dua lainnya masing-masing memberi mereka lima puluh juta. Kali ini bahkan lebih banyak lagi. Masing-masing dari mereka memiliki seratus juta spirit vein. Jika dijumlahkan kedua kali itu, mereka memiliki total empat ratus lima puluh juta spirit vein. Seseorang harus tahu. Mereka telah merampok ras binatang dan ras laut dan hanya memperoleh total dua ratus delapan puluh juta vein roh. Meskipun banyak sumber daya milik ras laut dan ras binatang telah hancur dalam pertempuran, dilihat dari jumlahnya, tiga klan utama telah memberikan hampir setengah dari sumber daya tersebut kepada mereka. Ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga dukungan tanpa syarat. Raja pada awalnya berencana untuk mengirimkan vena roh dan vena kristal kepada Anda secara pribadi, tetapi karena Dong Han Zhong dan yang lainnya tetap berada di wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu dan menolak untuk pergi, ia takut akan terjadi kecelakaan, jadi ia meminta Dewa Langit Ji untuk diam-diam datang kepada kami dan meminta kami untuk mengirimkannya kepada Anda. Sang Maha Pencipta Umat Manusia tersenyum. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih. Aku, Qin Fei Yang, akan mengingat ini selamanya. Asalkan kamu ingat. Aku hanya takut kalau kamu adalah Serigala Bermata Putih. Kata Sang Raja Dewa sambil bercanda. Mengapa kamu memarahiku? Aku tidak memprovokasimu. Serigala Bermata Putih tidak puas. Jika aku menyebut Serigala Bermata Putih, apakah aku harus berbicara tentang kamu? Atau kau benar-benar Serigala Bermata Putih yang tidak berperasaan? Sang Raja Ilahi menatapnya dengan tatapan mengejek. Serigala Bermata Putih terdiam sesaat. Bukankah ini tanggapan langsung? Bodoh. Baiklah. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama. Kita masih harus pergi ke klan Naga Ilahi Emas Ungu. Kalian juga harus segera berdiskusi tentang cara menyelesaikan masalah saat ini. Kata Raja Ilahi. Baiklah. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengangguk. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua keluar dari alam kura-kura hitam. Si pengecut kecil menatap mereka bertiga dan berkata dengan sangat serius, kalian bocah nakal, kalian harus tahu bagaimana cara bersyukur. Sikap Raja dan yang lainnya terhadap kita bisa dikatakan tulus. Tidakkah kamu percaya padaku? Qin Fei Yang tidak berdaya. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi menurutku beberapa orang agak ragu. Bocah kecil memandang Frenzy dan Serigala bermata putih dengan jijik. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan secara pribadi pergi dengan 300 juta urat roh dan urat kristal. Dengan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini, alam kura-kura hitam akan tumbuh dengan cepat di masa mendatang. Bertemu dengan Raja Ilahi sudah semakin dekat. Setelah Qin Fei Yang mengantar si kecil berat pergi, dia memandang si gila dan si Serigala bermata putih dan bercanda, aku sedang membicarakan kalian. Keduanya tersenyum malu. Ketika Qin Fei Yang memberikan warisan kepada tiga ras, mereka sedikit tidak senang. Namun dalam sekejap mata, tiga ras memberi mereka 300 juta urat roh dan urat kristal. Bila dibandingkan, mereka merasa-rasanya terlalu hambar. Untungnya, mereka telah mengirim pesan kepada Qin Fei Yang dan tidak membiarkan Raja Dewa dan Zizun mendengarnya. Kalau tidak, mereka akan kehilangan banyak muka. Tentu saja. Mereka tidak dapat disalahkan untuk ini. Lagipula, mereka telah mengalami begitu banyak tipu daya dan tipu daya di sepanjang jalan. Jadi, siapapun yang mereka hadapi, mereka selalu menjaga kewaspadaan. Kalau bukan karena sosok yang selalu waspada ini, mereka tidak mungkin bisa sampai ke titik sekarang. Ekspresi Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi serius. Dia bertanya, Lalu, apa pendapatmu tentang situasi Raja saat ini? Saya ingin mendengar kebenaran. Kebenaran. Serigala bermata putih menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh, yang sebenarnya adalah kita harus menyelamatkannya, dan Dong Tianchen harus mati. Tentu saja kita harus menyelamatkannya. Tetapi kali ini, kita pasti akan jatuh ke dalam krisis hidup dan mati. Kecuali jika ketiga ras tersebut secara langsung melawan dinasti tengah. Si frenzi mengerutkan kening. Gangguan Dong Tianchen sama saja dengan mengacaukan rencana mereka. Sekalipun peluang untuk bertahan hidup sangat kecil, kita harus pergi. Tetapi, saya masih memikirkan masalah lainnya. Jika kita bergerak kali ini, dinasti tengah akan tahu bahwa kita memang punya perasaan terhadap klan naga ilahi emas ungu. Qin Fei Yang juga mengerutkan kening. Ya, itulah masalah terbesarnya. Jika kita bergerak kali ini, dinasti tengah pasti akan menjadi lebih agresif di masa depan. Pada akhirnya, mereka bahkan mungkin menggunakan nasib klan naga ilahi emas ungu untuk mengancam kita. Si frenzi menganggup dengan cemas. Masalah ini tidak bisa gegabuh. Jika tidak ditangani dengan baik, akan mengundang lebih banyak masalah di masa mendatang. Bagaimana dengan ini? Mata serigala bermata putih berbinar. Bagaimana kalau kita meminta iblis dalam dan sepupu besar untuk bergerak? Hem. Mendengar hal itu, keduanya menatap curiga ke arah serigala bermata putih. Dong Han Zhong dan Dong Qin tidak berani menyentuh Dong Tian Chen, tetapi setan dalam dan sepupu besar berbeda. Lagi pula, mereka tidak lebih lemah dari Dong Tian Chen. Serigala bermata putih terkekeh. Mengapa? Si frenzi bertanya. Sederhana. Raja adalah penguasa kerajaan ilahi. Identitas dan statusnya jelas bagi semua orang. Jika kita membunuhnya, itu akan mempengaruhi situasi kerajaan ilahi. Jadi ketika saatnya tiba, iblis dalam dan sepupu besar dapat menggunakan ini untuk memaksa Dong Tian Chen melepaskan Dong Tian Chen tanpa mengungkap identitas mereka. Serigala bermata putih terkekeh. Qin Fei Yang dan frenzi saling memandang. Ini ide yang bagus. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkesan dengan kakak laki-lakimu? Apakah kamu begitu mengagumi kakak laki-lakimu sampai-sampai kamu ingin memeluk kaki kakak laki-lakimu dan memanggilnya kakak laki-lakimu? Serigala bermata putih memandang keduanya dengan bangga. Siapa yang memberitahumu bahwa kakak laki-lakimu tidak tahu cara menggunakan otaknya? Jika kakakmu mau menggunakan otaknya, maka kamu tidak akan punya masalah. Bibir Qin Fei Yang dan frenzi berkedut. Teruslah pamer. 4247. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Tanah naga emas ungu. Dong Tianchen telah berdiri di langit, menunggu Qin Fei Yang dan dua lainnya muncul. Sang Raja berdiri di samping dan terdiam. Laut Kinya belum diperbaiki. Dong Tianchen juga tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Raja Dewa, penguasa ras manusia, telah memimpin para supremasi ke sini setelah meninggalkan alam Suan Wu. Rupanya, dia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tuan Surgawi Ji, Ji Yunhai, Bos Ji dan para tetua lainnya juga ada di sana. Wajah mereka sangat pucat. Dong Han Zhong dan Dong Qin juga tidak pergi. Semakin banyak orang datang untuk melihat apa yang terjadi. Bukan masalah kecil jika seseorang dari dinasti tengah ingin membunuh Raja. Kebanyakan orang marah pada Dong Tianchen. Karena Raja telah menjabat selama bertahun-tahun dan telah memberikan banyak kontribusi bagi empat benua. Dia adalah seseorang yang layak dihormati. Itu tidak berlebihan. Jika sesuatu terjadi pada Sang Raja, sebagian besar makhluk di empat benua, kecuali para binatang dan manusia ikan, akan berdiri di sisinya. Desir. Tiba-tiba, supremasi naga ilahi emas ungu datang dan membisikkan sesuatu ke telinga Dewa Surgawi Ji. Apakah tamu? Jangan sembunyi-sembunyi, katakan di depan semua orang. Dong Tianchen segera menatap Dewa Surgawi Ji. Mata Dewa Langit Ji berkilat dingin dan dia berkata, kami sudah menyebarkan beritanya, tetapi bukan kami yang memutuskan apakah Qin Fei yang akan datang atau tidak. Jika mereka tidak datang, kalian harus mengambil jenazah raja. Dong Tianchen mencibir. Anda. Dewa Langit Ji sangat marah. Siapa yang harus disalahkan atas kematian Dong Ping Xi? Itu adalah kesalahannya sendiri. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan ayahnya? Tuan Surgawi. Jangan bicara omong kosong padanya. Jika dia benar-benar berani membunuh ayahmu, klan Naga Ilahi Ungu Emas akan mengerahkan seluruh klan untuk menyerang dinasti tengah dan menuntut keadilan dari Kaisar. Kata Bos Ji. Anda. Kamu ingin pergi ke sentral dinasti. Kamu sedang bermimpi. Dong Tianchen berkata dengan nada meremehkan. Kalau begitu mari kita coba. Aura Bos Ji kuat dan tak kenal takut. Betapa hidupnya. Kemudian. Diiringi tawa samar, dua sosok melangkah di udara dan tiba. Mereka berdua memang Lu Ji Ajin dan Iblis dalam. Para Iblis batin mengenakan pakaian berwarna merah darah. Rambut mereka yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Mereka masih mengenakan topeng di wajah mereka. Di sisi lain, Lu Ji Ajin mengenakan jubah putih panjang. Temperamennya halus dan tidak seperti dunia nyata, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang dibuang. Itu mereka. Murid-murid Raja Dewa dan yang lainnya mengerut. Mereka tidak asing dengan setan dalam dan Lu Ji Ajin. Meskipun dia tidak terdaftar sebagai salah satu dari lima jenius teratas dinasti tengah, metodenya jelas bagi semua orang. Terakhir kali di Pulau Mistis, Lu Yun Tian ini hampir membunuh Raja. Tidak bagus. Begitu kedua saudara itu tiba, situasi kita akan menjadi lebih buruk. Sang Guru Tertinggi Umat Manusia menyampaikan suaranya. Iya. Sang Raja Dewa menganggup dengan cemas. Ini karena mereka tidak tahu hubungan antara Lu Ji Ajin dan Qin Fei yang dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat mereka berdua datang, mereka secara alami berpikir bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk mempersulit Raja. Kamu adalah Lu Yun Tian dan Ling Yun Fei. Dong Hanzong, Dong Qin, dan Dong Tian Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap setan dalam. Para iblis dalam tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka para jenius papan atas mengenal kita. Sungguh suatu kehormatan. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Dong Hanzong menangkupkan tangannya dan tersenyum. Nama kalian bertiga bagaikan guntur di telinga kami. Para iblis batin tersenyum dan berjalan ke sisi Dong Tian Chen. Dia menatap Raja dan bertanya dengan curiga, Apa yang sedang kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Sikap Dong Tian Chen dingin. Dia bertanya, Mengapa kamu baru datang kepada kami sekarang? Tidakkah kamu tahu bahwa kita sudah berada di empat benua? Apakah Anda menginterogasi saya? Setan dalam memiringkan kepalanya dan menatap Dong Tian Chen. Anda dapat memikirkannya seperti itu. Dong Tian Chen sangat bangga dan sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius iblis dalam. Setan dalam diri tak dapat menahan tawa. Diam. Saya bertanya padamu. Dong Tian Chen menjadi marah. Tamparan. Namun, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah tamparan keras di wajahnya. Setan dalam langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Dong Tian Chen. Dalam sekejap. Bukan hanya Dong Tian Chen, semua orang tercengang. Termasuk Dong Han Zhong dan Dong Qin. Nyali orang ini terlalu besar, bukan? Dong Tian Chen adalah salah satu dari lima jenius teratas. Beraninya dia memberi Dong Tian Chen pelajaran. Dan di hadapan semua orang, dia sama sekali tidak memperlihatkan muka apapun kepada Dong Tian Chen. Di tempat kejadian. Terjadi keheningan total. Bahkan Sang Raja, Sang Raja Dewa, Sang Supremasi Ras Manusia, Tuan Surgawiji, Bos Ji, dan segerombolan tetua tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Mereka tidak datang ke sini untuk mendukung Dong Tian Chen. Mereka datang ke sini untuk mempermalukannya. Kamu sedang mencari kematian. Momen berikutnya. Dong Tian Chen tersadar dan sangat marah. Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Mata setan dalam dipenuhi cahaya berdarah dan berangsur-angsur menjadi ganas. Bahkan Dong Tian Chen pun tak kuasa menahan rasa takut saat melihat mata iblis dalam saat ini. Seolah-olah dia melihat Raja Iblis yang tiada taraf tengah bangkit. Saudara lu, kita semua berada di pihak yang sama. Mari kita bicara baik-baik. Mata Dong Han Zhong berbinar dan dia melangkah maju untuk menengahi. Para iblis batin melirik Dong Han Zhong dan tersenyum pada Dong Tian Chen. Jangan berpikir bahwa kau berhak memerintahku hanya karena kau salah satu dari lima jenius teratas. Jika kau membuatku marah, aku akan membunuh bahkan para jenius teratas. Mendengar ini, Dong Han Zhong dan Dong Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Membunuh tanpa ampun. Apakah itu juga termasuk mereka? Oke oke oke. Mari kita lihat bagaimana kau akan membunuhku hari ini. Dong Tian Chen sangat marah hingga dia tertawa. Mudah untuk membunuhmu. Para iblis dalam mengerutkan sudut bibirnya dan mengaktifkan wujud sejati Raja Iblisnya. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan mereka benar-benar tampak seperti Raja Iblis yang membunuh orang tanpa ragu-ragu. Kakak lu, mengapa kamu melakukan ini? Dong Han Zhong buru-buru mencoba membujuknya. Hanya karena kata-kata Dong Tian Chen yang menyinggung, dia membuat keributan besar. Iya. Dong Tian Chen menyinggung perasaanmu karena rasa sakit kehilangan saudaranya. Saya harap saudara lu dapat mengerti dan memaafkannya. Dong Qin juga buru-buru mencoba membujuknya. Kalau mereka di dinasti tengah, mereka tak akan peduli. Namun mereka berada di empat benua besar. Mereka masih membutuhkan setan dalam dan Lu Jia Jin untuk membantu mereka menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, jadi mereka tidak mampu menyinggung mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Seolah-olah ini salahku. Jika saudaraku tidak pergi ke sana, apakah ini akan terjadi? Mereka tidak bisa lepas dari kesalahan atas kematian saudaraku. Dong Tian Chen memelototi Dong Han Zhong dan Dong Qin dan berkata dengan marah. Haha! Dong Ping tidak berguna, dan kau menyalahkan kami. Kenapa kamu tidak menyalahkan orang tuamu? Mereka lah yang melahirkan Dong Ping. Jika mereka tidak melahirkan Dong Ping, apakah ini akan terjadi? Setan-setan dalam diri tertawa dengan arogan. Mendengar ini, Dong Tian Chen mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Cukup. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu membuat keributan. Melihat suasana semakin tegang, Lu Jia Jin akhirnya berbicara. Ia berjalan ke sisi iblis dalam dan berkata kepada Dong Tian Chen, kami juga sangat sedih atas kematian Dong Ping, tetapi sebelum datang ke dinasti tengah, kau seharusnya meninggalkan jiwa ilahimu untuk menyelamatkan hidupmu, bukan? Meninggalkan jiwa ilahi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Apakah menurutmu kami, lima orang jenius, akan melakukan sesuatu yang pengecut seperti itu? Kau mempermalukan kami. Lagi pula, jika kita benar-benar meninggalkan jiwa ilahi kita demi menyelamatkan hidup kita, apakah aku akan begitu marah? Dong Tian Chen meraung. Dong Han Zhong dan Dong Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagi mereka, meninggalkan jiwa ilahi mereka demi menyelamatkan hidup mereka sungguh merupakan suatu kehinaan. Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Jika itu aku, aku akan meninggalkan jiwa ilahiku untuk menyelamatkan hidupku di dinasti tengah. Setan dalam mencibir. Sebenarnya, Lu Jia Jin mencoba mendapatkan informasi dari Dong Han Zhong dan yang lainnya. Dengan tes ini, ia memperoleh jawabannya. Mereka berlima tidak meninggalkan jiwa ilahi mereka di dinasti tengah, jadi kematian Dong Ping telah dipastikan. Dong Qin menatap tajam ke arah iblis batin dan berkata dengan marah, Lu Yun Tian, bicaralah dengan lebih sopan. Kami tidak melakukan apapun yang menyinggungmu. Kamu tidak menyukainya. Kalau begitu, jangan dengarkan. Setan dalam tersenyum meremehkan. Anda. Dong Qin melotot padanya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak masuk akal? Para iblis dalam menunjuk ke arah raja dan bertanya kepada Dong Han Zhong dan Dong Qin, Jadi, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Dong Tian Chen sekarang? Dia ingin memaksa raja dan memaksa Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk muncul. Dong Qin menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah. Apa? Memaksa raja? Para iblis batin berhenti sejenak, lalu menoleh ke Dong Tian Chen dan tertawa. Lumayan, enak. Kau bahkan bisa memikirkan cara yang begitu hina. Tapi aku menyukainya. Apa? Dong Han Zhong dan Dong Qin menatap setan dalam dengan kaget. Mereka mengira setan dalam akan menertawakan Dong Tian Chen ketika mereka mendengar setan dalam membicarakan cara-cara tercelah, tetapi mereka tidak menyangka setan dalam akan setuju dengan cara ini. Dong Tian Chen yang sudah kehilangan akal sehatnya, sudah menjadi masalah bagi mereka. Sekarang, ada Lu Yun Tian yang bahkan lebih sombong. Bukankah ini menambah masalah mereka? Jangan main-main. Lu Jia Jin mengerutkan kening dan menatap setan batin dengan marah. Setan dalam mencibir. Lu Jia Jin menatap Dong Tian Chen dan mendesah. Apa yang kau lakukan sekarang sangat tidak masuk akal. Aku menyarankanmu untuk membiarkan raja pergi dan meminta maaf padanya. Apa katamu? Dong Tian Chen menatap Lu Jia Jin, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Dia tidak hanya meminta agar dia melepaskan raja, tetapi dia juga memintanya untuk meminta maaf kepada raja. Raja, Raja Dewa, Dewa Zi, dan Dewa Langit Ji juga tidak menyangka Lu Jia Jin akan mengatakan hal seperti itu. Mereka khawatir situasinya akan menjadi lebih buruk saat kedua orang ini tiba. Sama seperti apa yang pernah diucapkan iblis dalam kepada Dong Tian Chen, hal itu membuat mereka merasa jantung mereka berdebar kencang. Tetapi siapa yang mengira bahwa sikap Lu Jia Jin akan berubah? Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, meski mereka hanya bicara beberapa kali dengan Lu Jia Jin dan tidak banyak bicara, mereka tahu kalau dia memang orang yang rasional. Tahukah kamu apa yang dilambangkan oleh raja? Itu melambangkan raja kerajaan ilahi. Meskipun dinasti pusat tidak terlalu mempermasalahkannya, raja adalah orang yang paling berkuasa di kerajaan ilahi dalam hal prestise dan status. Jika kau mengancamnya sekarang, bukankah kau akan membuat marah makhluk dari empat benua dan menjadi musuh dinasti tengah? Apakah kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Kata Lu Jia Jin. Fiu! Dong Han Zong dan Dong Qin merasa lega setelah mendengar ini. Akhirnya, ada orang yang berakal sehat. 4248 Lu Jia Jin adalah pilihan terbaik untuk Dong Han Zong dan Dewa Ilahi. Mereka tidak harus menjadi orang jahat, dan mereka tidak harus menyinggung kekuatan di belakang Dong Tian Chen. Namun, di sisi lain, Dong Tian Chen tidak menanggapinya dengan serius. Dia berkata dengan nada meremehkan, Sampah-sampah dari empat benua besar ini, Belum lagi dinasti tengah, Bahkan kekuatan keluarga ku dapat mengalahkan mereka dalam hitungan menit. Apakah tamu? Siapa yang kau sebut sampah? Raja Dewa melotot ke arah Dong Tian Chen. Anda. Dong Tian Chen mencibir. Bajingan. Raja Dewa memandang makhluk-makhluk di sekitarnya dan berkata, Apakah kalian mendengarnya? Makhluk-makhluk dari empat benua hanyalah sampah di mata dinasti pusat. Kami bahkan tidak memiliki sedikitpun martabat. Begitu kata-kata itu diucapkan, Manusia dan para Dewa menjadi marah. Semua makhluk melotot ke arah Dong Tian Chen. Oh tidak. Jantung Dong Han Zhong berdebar kencang. Dong Tian Chen terlalu tidak rasional. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah dia mencoba menabur perselisihan Antara dinasti tengah dan keempat benua? Faktanya, Raja Ilahi memang seperti itu. Karena Dong Tian Chen berani mengatakan hal itu, Dia berani menggunakan kata-katanya untuk memancing kemarahan Semua orang terhadap dinasti tengah. Ini juga untuk membuka jalan bagi mereka di masa depan. Bagaimanapun, Cepat atau lambat, Mereka akan berselisih dengan dinasti tengah. Saat itu, Jika mereka tidak dapat menemukan alasan yang tepat, Makhluk-makhluk di keempat benua mungkin tidak akan mendukung mereka. Sebaliknya, mereka mungkin akan mengutuk dan menyebut mereka pengkhianat. Dengan kata lain, Kata-kata Dong Tian Chen sebaliknya memberi mereka kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Betapa mengecewakannya. Apapun yang kita lakukan, Keempat benua bertempur di garis depan sementara dinasti tengah menikmati hasil kerja keras kita. Sekarang, Kalian memandang rendah kami dan memperlakukan kami seperti sampah. Sebagai pemimpin umat manusia di empat benua, Aku telah melakukan yang terbaik untuk Kerajaan Ilahi dan Tuhan. Tapi pada akhirnya, Aku malah dipermalukan seperti ini. Supremasi manusia mendesah. Itu berasal dari lubuk hatinya. Dia tidak banyak berhubungan dengan orang-orang dinasti tengah sebelumnya, Jadi dia tidak mengetahui sifat asli dinasti tengah. Tapi sekarang, Perkataan Dong Tian Chen membuatnya merasa sedih. Sejak zaman dahulu kala, Seberapa besar kontribusi umat manusia terhadap Kerajaan Ilahi. Namun, Di matanya, Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi manusia. Mereka hanya bisa dianggap sampah. Sekarang dia memikirkannya lagi, Pilihannya waktu itu sungguh bijaksana. Jika mereka terus mengikuti penguasa Kerajaan Ilahi dan dinasti tengah, Sulit membayangkan situasi seperti apa yang akan dihadapi manusia di keempat benua di masa depan. Yang mulia, Raja Ilahi, Harap tenang. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja. Dong Qin buru-buru menjelaskan. Lihatlah sikapnya. Apakah dia terlihat seperti sedang bercanda? Raja Dewa menunjuk ke arah Dong Tian Chen dan berkata dengan marah. Dong Qin melotot ke arah Dong Tian Chen dan berteriak, Cepat minta maaf. Meminta maaf. Haha. Dong Tian Chen tertawa seenaknya, Tidak menganggapnya serius sama sekali. Benar-benar rekan setim yang tidak berguna. Setan dalam diri mencibir. Memang. Dengan adanya orang seperti itu, Makhluk-makhluk dari empat benua akan menghianati Kerajaan Ilahi cepat atau lambat. Lu Jia Jin mengangguk. Tentu saja. Inilah yang ingin mereka lihat. Mereka bahkan berharap akan ada lebih banyak orang bodoh seperti Dong Tian Chen. Dengan cara ini, Akan menghemat banyak masalah bagi penguasa, Raja Dewa, Dan penguasa umat manusia untuk berselisih dengan dinasti pusat di masa mendatang. Melihat suasana semakin buruk, Dong Han Zong buru-buru menemok ke arah Lu Jia Jin untuk meminta bantuan. Mata Lu Jia Jin berbinar. Ia menatap Dong Tian Chen dan berkata dengan suara berat, Kamu harus minta maaf dan biarkan mereka pergi. Bagaimana jika aku bilang tidak? Dong Tian Chen menatap Lu Jia Jin. Demi kedamaian dan situasi Kerajaan Ilahi secara keseluruhan, Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku telah menyinggungmu. Saat suaranya jatuh, Mata Lu Jia Jin dipenuhi dengan niat membunuh. Haha. Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku. Tahukah kau betapa berkuasanya keluargaku? Jika kau menyinggung perasaanku, Kau harus bersiap mati. Dong Tian Chen berkata sambil tersenyum mengerikan. Apa katamu? Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Sebelum suaranya menghilang, Aura mengerikan menyerbu Dong Tian Chen. Itu adalah iblis batin. Tetapi saat ini, Wajahnya dipenuhi dengan permusuhan. Saya katakan, Kalian semua harus bersiap untuk mati. Dong Tian Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata para iblis batin. Disertai Aura yang menakutkan, 3000 tubuh sejati Raja Iblis langsung mengaktifkan semua misteri pamungkas. Akan tetapi, Wajah 3000 tubuh nyata Raja Iblis diselimuti kabut dan tampak kabur. Jangan bertarung di sini. Pergi ke sungai bintang. Lu Jia Jin buru-buru berteriak. Para iblis dalam memandang Dong Tian Chen dengan muram dan berkata, Jangan hanya bicara. Jika kau punya nyali, Datanglah ke sungai bintang dan biarkan aku melihat seberapa kuat domain pembunuh dewa milikmu. Setelah itu, Para setan dalam melangkah ke langit dan memasuki sungai bintang tanpa menoleh ke belakang. Dong Tian Chen menatap punggung para iblis batin dengan ekspresi dingin yang menusuk tulang dan berkata, Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dari lima orang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Dia melambaikan tangannya dan sang raja pun menghilang. Tampaknya dia telah dikirim ke sebuah objek dewa luar angkasa dan dipenjarakan. Melihat ini, Semua anggota klan naga ilahi emas ungu terbakar amarah. Sungai Bintang. Para setan dalam berdiri melawan angin dan memandang ke arah pintu masuk sungai bintang. Tiga ribu tubuh sejati raja iblis berdiri di belakangnya dalam formasi yang rapi. Misteri utama hukum kehidupan dan kematian, Misteri utama dari enam hukum terkuat, memancarkan aura kehancuran. Dengan kedatangan Dong Tian Chen, Para iblis batin langsung mencibir, Meskipun aku senang dengan sifatmu yang tercelah, Namun berani menyinggung kakakku, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Haha, petik dua. Apakah aku membutuhkanmu untuk menoleransinya? Jika kau punya sarana, datang saja padaku. Dong Tian Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu punya nyali. Setan dalam diri tertawa. Dengan lambayan tangannya, dua lapis keinginan surga meletus. Langit berbintang ini segera mulai runtuh. Akan tetapi, bahkan dalam menghadapi tiga ribu tubuh nyata raja iblis, Dua keinginan surga, dan Misteri utama hukum kehidupan dan kematian, Dong Tian Chen tidak menunjukkan sedikitpun rasa gugup. Ledakan. Bersamaan dengan meletusnya aura yang mengerikan, Cahaya kemasan yang menyelaukan memancar keluar. Momen berikutnya. Lalu, muncullah domain emas. Dong Tian Chen berdiri di wilayah emas, bermandikan cahaya ilahi. Banyak rune emas terus berkedip seolah-olah dewa perang telah turun ke dunia. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar tak terkalahkan. Setan dalam mencibir. Ledakan. Dua puluh satu ribu misteri pambungkas di atas tiga ribu tubuh nyata raja iblis segera menghancurkan langit berbintang dan menyerang Dong Tian Chen. Dong Han Song, Dong Qin, Dewa Langit Ji, Raja Dewa, para pemimpin tertinggi umat manusia, para supremasi, bos ji dan sekelompok tetua juga bergegas ke langit berbintang. Melihat cara-cara iblis dalam, rambut mereka berdiri tegak. Kemampuan orang ini hampir setara dengan kemampuan Qin Fei Yang. Satu-satunya keunggulan Qin Fei Yang adalah mata surga. Namun, kemudian muncullah pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Dua puluh satu ribu misteri pambungkas menenggelamkan Dong Tian Chen seperti banjir binatang buas. Energi penghancur menyebar ke segala arah, membuat makhluk-makhluk di luar langit berbintang merasakan bahaya kematian. Orang bisa membayangkan seberapa mengerikankah kekuatan penghancur ini. Namun, Dong Tian Chen, yang berdiri di wilayah emas, tidak terluka sepanjang waktu. Itu benar. Artinya, dia sama sekali tidak terluka. Dia bahkan tidak merusak domain emas. Bagaimana itu mungkin? Para setan dalam tercengang. Misteri utama hukum kehidupan dan kematian, enam hukum utama, tubuh nyata raja iblis dan dua kehendak surga tidak dapat menghancurkan domain tersebut. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Itu juga berbeda dari apa yang dikatakan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga menyebutkan kekuatan Dong Tian Chen saat dia mengirim pesan kepada setan dalam dan Lu Ji Ajin, meminta mereka untuk membantu menyelamatkan Tuhan. Dia juga menyebutkan bahwa Dong Tian Chen menghindari pertempuran dengan tiga ribu inkarnasi. Menurut Qin Fei Yang, Dong Tian Chen tidak akan berani bertarung dengan tiga ribu inkarnasi dalam kondisi tak terkalahkannya. Dengan kata lain, tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, hukum tertinggi, dan dua misteri tertinggi. Semua cara ini bersama-sama sudah cukup untuk menghancurkan batas domain pembunuh dewa. Namun, pemandangan yang disaksikannya saat ini benar-benar berbeda dari apa yang ia harapkan. Domain pembunuh dewa ini benar-benar tak terkalahkan. Apakah domain ini benar-benar menantang surga? Lu Jia Jin mengerutkan kening. Iya. Dong Han Zong mengangguk. Tetapi mengapa aku mendengar bahwa dia tidak berhadapan langsung dengan tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang terakhir kali? Lu Jia Jin bingung. Dong Tian Chen sengaja memperlihatkan kelemahannya untuk membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya ceroboh, sehingga saat mereka bertemu lagi di masa mendatang, dia dapat mengejutkan mereka. Tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan domain pembunuh dewa ini pada bangsanya sendiri. Dong Han Zong mendesah. Sengaja menunjukkan kelemahan. Mata Lu Jia Jin berkedip. Ketika Dong Tian Chen tenang, pikirannya cukup menakutkan. Karena jika bukan karena iblis dalam, mereka tidak akan tahu betapa mengerikannya domain pembunuh dewa. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya bertarung dengan orang ini lagi, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Bagaimana? Apakah Anda merasa tidak berdaya sesaat? Dong Tian Chen mencibir. Cara dia memandang setan batin itu seperti memandang semut. Memang agak kuat. Tapi hanya itu. Setan dalam menyingkirkan rasa frustrasinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Pasti ada beberapa kekurangan. Gemuruh. Tubuh asli raja iblis mengepung dan menyerang. Kekuatan hukum, makna hakiki, menghancurkan segala arah. Tetapi. Domain pembunuh dewa tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Domain pembunuh dewa benar-benar tak terkalahkan. Tidak seorang pun dapat menghancurkannya. Dong Tian Chen tersenyum bangga dan memulai serangan baliknya. Ledakan. Dia bergegas ke depan tubuh sejati raja iblis. Kekuatan hukum meraung dan menghantam. Diiringi suara keras, tubuh sejati raja iblis runtuh di tempat. Kemudian. Dia menyerang tubuh nyata raja iblis yang lain. Dengan tubuh yang tak terkalahkan, kamu bisa membunuh semua dewa di dunia. Inilah asal-muasal domain pembunuh dewa. Saat suara Dong Tian Chen jatuh, pukulan lain menghancurkan tubuh asli raja iblis lainnya. Itu sama saja dengan membunuh dewa. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Melihat pemandangan ini, mata iblis batin berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan domain pembunuh dewa telah jauh melampaui imajinasinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Situasi seperti itu cukup membuat orang putus asa. Karena apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan dapat menyakiti pihak lain, tetapi pihak lain dapat mengandalkan tubuh mereka yang tak terkalahkan untuk dengan mudah mengalahkan Anda. Dengan kata lain. Itu hanyalah nasib dipukuli. 4.249 Ledakan Satu demi satu, tubuh nyata raja iblis runtuh. Pada saat ini, Dong Tianchen bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, tak terhentikan. Meskipun alam pembantai dewa itu mengerikan, selama saudaramu bisa bertahan selama satu jam, dia bisa membalikkan keadaan. Dan dengan kekuatan saudaramu, dia bisa menang dengan mudah. Dong Hanzong berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Lu Jiajin menatapnya dengan curiga. Dong Hanzong berkata dalam hati, lima alam yang telah kita kuasai memiliki batas waktu dan hanya dapat dipertahankan selama satu jam. Ada hal seperti itu. Mata Lu Jiajin berbinar. Ini adalah berita yang sangat penting, yang akan membantu mereka menghadapi mereka berempat di masa mendatang. Dan kita hanya bisa mengaktifkannya sekali sehari. Justru karena batasan-batasan inilah kemampuan dan daya mematikan lima alam berada di atas sepuluh jiwa pejuang paling kuat. Kata Dong Hanzong. Lebih kuat dari sepuluh jiwa pejuang yang terkuat. Lu Jiajin tertegun dan tersenyum, Saudara Hanzong, kamu terlalu percaya diri. Itu bukan keyakinan, itu kebenaran. Tentu saja. Saya juga memahami bahwa baik itu lima alam atau sepuluh jiwa pejuang yang terkuat, semuanya memiliki kekuatannya sendiri dan tidak dapat disamakan. Tetapi jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, kelima alam kita pasti dapat menekan sepuluh jiwa pejuang yang terkuat. Wajah Dong Hanzong penuh percaya diri. Itu artinya mata kekosonganku juga bukan tandingan Saudara Hanzong. Lu Jiajin tersenyum tipis. Ini ekspresi Dong Hanzong membeku. Dia lupa bahwa orang ini memiliki salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat, mata kekosongan. Saudara Hanzong, jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya berkata. Lu Jiajin melambaikan tangannya dan menatap ke arah setan batin. Dengan kemampuan inner demons, mereka seharusnya bisa melakukannya dalam waktu satu jam. Pertarungan menjadi semakin sengit. Tiga ribu tubuh nyata Raja Iblis dihancurkan oleh tinju Dong Tianchen satu demi satu. Setelah pertempuran, Dong Tianchen tidak terluka sama sekali. Jika orang lain, mereka pasti sudah menyerah. Karena tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran. Namun, setan dalam dirinya penuh dengan semangat juang. Sejak dia dikirim ke kerajaan ilahi oleh naga es dan binatang kecil, dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. Ini membuat darahnya mendidih. Pendeknya. Ini adalah jenis pertempuran yang ia butuhkan. Semakin sulit, semakin mengerikan pula niat bertarungnya. Sekarang kamu sadar betapa tidak pentingnya dirimu. Belum terlambat untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Dong Tianchen mencibir dan tiba di depan Iblis Batin dalam satu langkah. Kekuatan hukum yang mengerikan melonjak keluar dan bergegas menuju Iblis Batin seperti gelombang pasang. Gemuruh. Para setan dalam terhempas, tubuh mereka berdarah deras. Berlututlah sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu. Dong Tianchen memandang setan dalam dengan jijik, bagaikan kaisar yang agung dan perkasa. He he. Para setan dalam menenangkan diri dan terkekeh. Di mata Dong Tianchen, seolah-olah dia sedang mengejeknya. Bukan seperti itu. Setan-setan dalam batin mengejeknya. Sepertinya kamu masih belum mengerti keseriusan masalah ini. Dong Tianchen tertawa sinis. Ledakan. Tujuh misteri utama muncul entah dari mana. Kehendak dao surgawi meletus, memancarkan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat ia menyerbu ke arah setan batin. Andalah yang tidak memahami keseriusan masalah ini. Alam pembunuh dewa milikmu tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Misteri utama hukum kehidupan dan kematian muncul. Dua kehendak dao surgawi meletus dan menghantam tujuh misteri utama Dong Tianchen. Dengan suara keras, setan dalam hanya menggunakan satu misteri pamungkas hukum kehidupan dan kematian untuk menghancurkan tujuh misteri pamungkas Dong Tianchen. Bukankah dia tak terkalahkan? Bagaimana Lu Yuntian bisa menghancurkan misteri terhebatnya? Raja Dewa dan yang lainnya terkejut. Haha. Tepat seperti yang kupikirkan. Para iblis batin tertawa dan menatap Dong Tianchen. Apa yang kau sebut alam pembunuh dewa hanya membuat tubuh fisikmu tak terkalahkan? Misteri hukummu tidak berubah sama sekali. Jadi begitu. Itu benar. Alam pembunuh dewa hanya membuat tubuh fisik Dong Tianchen tak terkalahkan. Dengan kata lain, selama Dong Tianchen tidak mendekat, dia tidak bisa menyakiti Lu Yuntian. Semua orang tiba-tiba menyadari. Inilah celah dari alam pembunuh dewa. Lalu apa? Berapa lama kau bisa bertahan di bawah seranganku? Dong Tianchen tertawa marah dan segera melancarkan serangan bagaikan badai terhadap setan dalam. Namun, para setan dalam memperlihatkan ekspresi jijik saat dia memanfaatkan momen waktu untuk menghindar. Dong Tianchen tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Tentu saja, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan inner demons. Hal ini dikarenakan iblis dalam memiliki dua kehendak dao surgawi. Dengan dukungan dua kehendak dao surgawi, kecepatan iblis dalam-dalam mengaktifkan momen waktu jauh lebih cepat daripada Dong Tianchen. Ini adalah kelemahan fatalmu yang kedua. Jika hari ini orang lain, bahkan jika mereka sengaja menghindari pertempuran, cepat atau lambat mereka akan mati di tanganmu. Tapi sayangnya, lawanmu sekarang adalah aku. Aku memiliki dua kehendak dao surgawi. Dengan kecepatanku, kau bahkan tidak punya hak untuk memakan debu di belakangku. Setan-setan dalam diri tertawa mengejek. Melihat pemandangan ini, Lu Jiajin tidak bisa menahan senyum. Meskipun Dong Tianchen juga mengendalikan momen of time, Dong Tianchen hanya memiliki satu wheels of heavenly dao. Para iblis batin memiliki dua wheels of heavenly dao. Hanya kecepatan ini saja membuat Dong Tianchen merasa rendah diri. Dengan kecepatan yang menekan ini, akan mudah bagi setan dalam untuk bertahan selama satu jam. Selama batas waktu alam pembunuh dewa masih habis, akan sangat mudah bagi setan dalam untuk membunuh Dong Tianchen. Perlahan-lahan, Dong Tianchen juga mulai merasa cemas. Dia sangat marah. Mengapa orang ini memiliki dua kehendak dao surgawi? Kalau saja ada satu kehendak surgawi dao, sekalipun iblis dalam memiliki cara yang mengerikan seperti tubuh asli Raja Iblis, dia yakin bisa membunuh iblis dalam dalam waktu satu jam. Betapa penuh kebencian. Bagaimana orang-orang ini bisa memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Rasa cemburu yang tiba-tiba ini membuatnya semakin gila, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, apakah kamu masih seorang pria? Kalau kau punya nyali, lawanlah aku secara langsung. Haha. Inilah yang disebut anjing putus asa yang melompati tembok. Sungguh enak dipandang. Setan dalam menghindar sambil terus-menerus mengejek. Khususnya untuk membuat Dong Tianchen pingsan. Bajingan. Jenius macam apa kamu? Dong Tianchen sangat marah. Di hadapan seorang jenius tak tertandingi seperti dirimu, bagaimana mungkin aku berani menyebut diriku seorang jenius? Tapi seorang jenius tak tertandingi sepertimu tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidakkah menurutmu itu konyol? Setan dalam mengejek. Ah. Dong Tianchen meraung histeris. Belum lagi melukai iblis dalam, bahkan bayangan iblis dalam mengejarnya dan meraung. Dong Qin, Saudara Zhong, datang dan bantu aku. Saudara Zhong. Dong Han Zhong mencibir dalam hatinya. Dulu, saat dia mendengar Dong Tianchen memanggilnya Saudara, dia merasa sedikit senang, tetapi sekarang dia hanya merasa mual. Pada saat yang sama, Dong Qin juga acuh tak acuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami adalah lima jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Kami terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Dong Tianchen meraung. Kami ingin membantumu, tetapi kali ini, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau harus berhenti sekarang. Karena kau adalah salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah, kau tidak dapat melakukan hal bodoh seperti itu. Dong Qin mendesah. Makin besar reputasinya, makin tinggi statusnya, dan makin besar pula tanggung jawabnya. Sebagai para jenius tak tertandingi dari dinasti tengah, mereka tentu harus mempertimbangkan situasi kerajaan ilahi secara keseluruhan. Mereka tidak dapat menyebabkan kerajaan ilahi runtuh karena keegoisan mereka sendiri. Jika makhluk di keempat benua memberontak karena hal ini, lalu siapa yang dapat memikul tanggung jawab ketika kaisar menyelidikinya? Sebenarnya, Dong Hanzong dan Dong Qin berkata begitu karena mereka tidak ingin melibatkan diri. Wanita jalang, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Hati Dong Tianchen dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa bahwa semua orang di dunia telah berbuat salah padanya, dan dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Seperti Dong Hanzong. Meskipun dia sombong, setidaknya dia bisa melihat gambaran besarnya. Kalau tidak, dia tidak akan berbalik dan pergi saat pergi ke desa itu. Waktu berlalu dengan tenang. Satu jam akhirnya berlalu. Ketika waktunya habis. Medan pembunuh dewa runtuh. Ekspresi Dong Tianchen langsung menjadi bingung. Sekarang giliranku. Para setan dalam tertawa dan berbalik untuk menyerang Dong Tianchen. Tanpa medan pembunuh dewa, aku tidak takut padamu. Dong Tianchen meraung, matanya merah. Gemuruh. Keduanya terus bertabrakan di galaksi yang runtuh, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Aura Dong Tianchen kuat. Namun dalam menghadapi serangan badai dari setan dalam, dia tidak dapat bertahan sama sekali. Karena tanpa medan pembantai dewa, setan dalam lebih unggul daripada Dong Tianchen dalam hal kecepatan dan kekuatan tempur. Para iblis dalam tampaknya tidak ingin mengalahkan Dong Tianchen dengan segera. Mereka bahkan tidak mengaktifkan wujud sejati raja iblis mereka. Mereka menyiksanya sedikit demi sedikit hingga Dong Tianchen benar-benar pingsan dan jatuh ke tanah karena putus asa. Apakah ini kekuatan Lu Yun Tian? Tanpa medan pembunuh dewa, siapakah dia? Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bertarung. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa lawanku adalah Lu Yun Tian? Jika itu Lu Yun Feng, raja dewa, atau ras manusia, bahkan jika mereka memiliki mata kekosongan, tanda tanah dewa, dan pedang iman, aku pasti bisa mengalahkan mereka. Dong Tianchen meraung dalam hatinya. Para iblis batin melangkah maju dan mendarat di depan Dong Tianchen sambil berkata, lepaskan dia. Jangan pernah pikirkan itu. Hanya jika kau membunuhku. Dong Tianchen menatap setan dalam dengan dingin. Ini adalah hal terakhir yang bisa diandalkannya. Sebagai orang dengan latar belakang keluarga yang kuat, dia tidak percaya bahwa setan batin akan berani membunuhnya. Apakah Anda menguji kesabaran saya? Setan dalam mengangkat alisnya. Jika kamu punya nyali, lakukan saja. Tapi apakah kamu berani? Dong Tianchen mencibir. Maaf, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Mata iblis dalam bersinar dengan niat membunuh, dan dia menamparkan kepala Dong Tianchen. Lu Yun Tian, jangan. Dong Qin berteriak. Tapi saat ini, Dong Han Zhong menghentikan Dong Qin. Kakak Zhong, apa yang sedang kamu lakukan? Dong Qin menatapnya dengan bingung. Dong Han Zhong terdiam, menatap setan batin, dan tampak ada sedikit harapan di matanya. Pada saat yang sama, Lu Jiajin juga melirik Dong Han Zhong, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Pikiran orang ini tampaknya agak tidak murni. Ah! Terdengar teriakan. Lu Jiajin mendonga dan melihat telapak tangan iblis dalam jatuh. Kepala Dong Tianchen meledak di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Jiwa Dong Tianchen lari ketakutan, lalu menatap setan batin, matanya penuh ketakutan dan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa setan dalam benar-benar berani membunuhnya. 4.250 Seperti yang saya katakan, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Para setan dalam menatap jiwa Dong Tianchen dengan niat membunuh di matanya dan menamparkan jiwa Dong Tianchen. Tampaknya pada saat ini, mata Dong Han Zhong bersinar dengan senyuman. Dan hal itu jelas tertangkap oleh Lu Jiajin yang sedari tadi memperhatikannya. Menarik. Lu Jiajin bergumam. Tatapan matanya juga menggugah pikiran. Melihat Dong Tianchen lagi. Melihat setan dalam datang, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan berlari menuju Dong Han Zhong dan Dong Qin. Dia telah dikejutkan oleh sarana dari setan batin. Ini adalah penguasa yang kejam dan tak kenal ampun. Namun, para iblis dalam tiba-tiba berhenti dan menatap Dong Tianchen dengan pandangan main-main, sambil berkata, lihatlah dirimu, kukira kau tidak takut mati. Dong Tianchen bersembunyi di belakang Dong Han Zhong dan Dong Qin, gemetar. Melihat setan dalam berhenti, Dong Qin tidak dapat menahan napas lega, tetapi Dong Han Zhong tampak sedikit kecewa. Para iblis batin menoleh untuk melihat tubuh Dong Tianchen. Kepalanya telah hancur, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Pemandangan itu berdarah dan mengejutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran cahaya menyambar keluar dari kepalanya yang pecah dan menyerbu ke arah Dong Tianchen bagai kilat. Ini adalah benda suci luar angkasa. Jelas sekali. Dong Tianchen telah mengetahui tujuan dari setan dalam, jadi dia mengambil langkah pertama dan mengendalikan benda suci ruang angkasa untuk kembali ke sisinya. Karena pada saat itu, Sang Raja sedang terpenjara di dalam benda suci luar angkasa ini. Dia tidak dapat membiarkan setan dalam mendapatkan benda suci angkasa. Jika tidak, dia akan kehilangan satu-satunya alat tawar-menawar di tangannya. Tapi dalam hal ini, para iblis dalam tersenyum meremehkan, lalu melangkah maju, mencegat benda suci angkasa, melepaskan pikiran sucinya, dan langsung menghancurkan kontrak darah di dalam benda suci angkasa. Segera setelah, para setan dalam meneteskan darah untuk mengenali Sang Raja. Ketika pengenalan itu berhasil, dia segera melepaskan monark dari objek dewa luar angkasa. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, adikku. Sang Raja memandang sekelilingnya dan membungkuk kepada setan batin. Jangan berterima kasih padaku. Aku sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada saudaraku. Dia orang yang baik. Setan dalam mencibir. Betapa dinginnya. Raja tersenyum pahit dan menoleh ke arah Luji Ajin. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih, saudara Lu. Saya juga mendoakan kedamaian kerajaan ilahi. Luji Ajin melambaikan tangannya. Ayah. Wang kecil. Kakak. Pada saat yang sama. Dewa Langit Ji, Ji Yunhai, Bos Ji dan sekelompok tetua juga dengan cepat mengelilingi Sang Penguasa dengan wajah khawatir. Mereka mengelilingi Sang Penguasa dan melindunginya. Saya baik-baik saja. Sang Raja melambaikan tangannya. Para iblis dalam meraih benda ilahi luar angkasa dan mengerahkan kekuatan dengan kelima jari mereka. Dengan suara berdenting yang keras, benda ilahi luar angkasa itu hancur di tempat. Mereka kemudian menatap Dong Tianchen dan berkata dengan nada bercanda, Apakah kamu ingin melanjutkan? Dong Tianchen tetap diam. Tetapi kekesalan di wajahnya tampak jelas. Setan dalam diri berkata, Jika kau tidak ingin melanjutkan, maka berlututlah dan minta maaf. Jangan pergi terlalu jauh. Dong Tianchen meraung. Dia telah melepaskan monark, namun dia masih ingin monark berlutut dan meminta maaf. Kau lah yang bertindak terlalu jauh. Jijiu melangkah maju dan menghalangi jalan masuk galaksi. Dia menatap Dong Tianchen dan berkata, Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Kau masih ingin membunuhku? Dong Tianchen mencibir. Apa salahnya membunuhmu? Jijiu sangat marah. Dia mengaktifkan 3.000 inkarnasinya dan melepaskan semua jenis arcana pamungkas. Kekuatannya yang mengerikan mengguncang alam semesta. Kau sedang mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kau betapa berkuasanya keluargaku? Jika kau berani menyentuhku, klan naga ilahi emas ungu akan menghilang dari empat benua besar dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dong Tianchen mencibir. Ada dua alasan mengapa dia takut pada setan dalam dan luji ajin. Alasan pertama adalah karena mereka kuat dan kejam. Alasan kedua, yang juga merupakan alasan paling penting, adalah bahwa mereka sekarang disukai oleh kaisar. Sekalipun dia memiliki pendukung yang kuat, dia tidak akan berani menantang kaisar. Namun, klan naga ilahi emas ungu hanyalah salah satu dari empat benua besar. Hanya ada beberapa lusin ahli yang telah memahami kehendak jalan surgawi. Oleh karena itu, dia memandang rendah klan naga ilahi emas ungu dari lubuk hatinya. Bagus, bagus, bagus. Biarkan aku melihat bagaimana keluargamu akan membalas dendam pada kita di masa depan. Tuhan surgawi, lindungi ayahmu. Semuanya, ikuti aku dan bunuh dia. Ji Ji Woo berteriak. Ledakan. Semua tetua mengaktifkan tiga ribu inkarnasi mereka. Termasuk Ji Yun Hai. Garis-garis ultimate-ultimate berkumpul di langit, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan iblis dalam dan luji ajin pun tak kuasa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Tidak termasuk Ji Yun Hai, hanya lima belas tetua ini. Masing-masing dari mereka mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, yang berarti ada empat puluh lima ribu inkarnasi. Dan masing-masing inkarnasi dapat mengaktifkan delapan arcana utama. Ada lebih dari tiga ratus ribu arcana utama di sini, dan semuanya membawa kehendak jalan surgawi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Dong Tianchen ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka benda tua itu begitu gila. Dong Han Zhong menyampaikan suaranya, Dong Tianchen, sebaiknya kau segera minta maaf kepada raja. Kalau tidak, kaulah yang akan menderita jika kau membuat marah para tetua ini. Itu benar. Jika masalah ini meledak, tidak akan ada gunanya bagimu. Karena memang kamu yang salah lebih dulu. Sekalipun raja merasa khawatir, dia mungkin tidak akan berpihak padamu. Dong Qin juga buru-buru membujuk. Wajah Dong Tianchen muram. Aku akan bertanya sekali lagi. Berlutut atau tidak? Rambut Jilau Shi berkibar tertiup angin bagai seekor singa yang marah. Suaranya yang keras meledak di benak Dong Tianchen bagai guntur, mengguncang jiwa ilahinya hingga hampir runtuh. Celepuk. Pada saat ini, kakinya menjadi lemas, dan dia berlutut di sungai bintang. Dia sangat tidak bersedia. Namun tidak ada cara lain. Para tetua itu terlalu kuat. Itulah yang dikhawatirkannya sebelumnya. Jika dia memenjarakan sang raja, klan naga ilahi emas ungu akan tetap waspada terhadapnya. Tetapi begitu sang raja melarikan diri, klan naga ilahi emas ungu akan menjadi seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya. Kalau dia tidak berlutut, dia tidak berani membayangkan akibat menghadapi para tetua yang marah itu. Meminta maaf. Kata Jilau Shi. Saya minta maaf. Dong Tian Chen menundukkan kepalanya dan menahan rasa malu di hatinya saat dia berbicara. Kamu tidak punya nama. Juga? Apakah menurutmu kamu bisa mengatakan, aku minta maaf? Jilau Shi berteriak dengan marah. Tubuh Dong Tian Chen bergetar saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Raja, aku minta maaf. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bersikap tidak sopan kepadamu. Tolong maafkan aku. Itu kamu? Bukan kamu. Bukankah orang tuamu mengajarkanmu untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Jilau Shi berteriak dengan marah. Dong Tian Chen mengepalkan tangannya dan berteriak, Maafkan aku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bersikap tidak sopan padamu. Tolong maafkan aku. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan momen ini seumur hidupnya. Dia menyimpan dendam terhadap semua orang yang hadir. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membalas penghinaan hari ini di masa mendatang. Haha. Betapa memuaskannya. Ini bahkan lebih baik daripada membunuhnya secara langsung. Dunia kura-kura hitam. Serigala bermata putih tertawa. Seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah benar-benar dipaksa sampai ke titik ini. Sayang sekali aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wajah Frenzy juga dipenuhi dengan Sadenfrude. Pada saat ini, mereka berkomunikasi dengan Raja Ilahi, Raja, dan penguasa ras manusia. Semua itu tentu saja diceritakan kepada mereka bertiga. Kinfei yang menatap Raja dan berkata dengan khawatir, Dong Tianchen telah membayar harga yang sesuai. Jangan terlalu marah. Mengapa saya harus marah? Sekarang aku merasa sangat nyaman di hatiku. Sang Raja terkekeh. Kinfei yang bertanya, lalu di mana mereka sekarang? Setelah semuanya berakhir, Dong Tianchen pergi sendirian. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Dong Hanzong, Dong Kin, Lu Yun Tian, dan Lu Yun Feng masih berada di klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku. Kata Raja. Ditinggal sendirian. Kinfei yang dan dua orang lainnya tercengang. Apakah orang ini tidak takut mati? Tidakkah dia tahu bahwa ada seseorang dari Mu Qing di sekitar mereka yang bisa memata-matai lokasinya? Mata Raja Ilahi bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, kami terburu-buru untuk menghubungi Anda karena kami ingin memberi tahu Anda berita ini. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Kalian tangani saja sesuai dengan apa yang kalian anggap baik. Setelah Raja Ilahi selesai berbicara, dia hendak mematikan batu suara Ilahi. Tunggu sebentar. Namun Sang Raja tiba-tiba menghentikan Raja Ilahi. Sang Raja Dewa dan Sang Penguasa Ras Manusia menatapnya dengan bingung. Raja menatap Kinfei yang dengan pandangan penuh pertimbangan. Kinfei yang tidak dapat menahan sedikit keraguan di hatinya. Dia berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Raja berkata, tiba-tiba aku teringat bahwa kau sepertinya pernah mengatakan sebelumnya bahwa pemilik mata ketiadaan itu sepertinya adalah sepupumu. Hmm. Raja Dewa dan Penguasa Ras Manusia tercengang. Tampaknya, memang ada hal seperti itu. Hah. Kinfei yang tidak bereaksi sesaat. Si gila dan serigala bermata putih adalah sama. Kau memang mengatakannya saat itu. Kamu juga mengatakan bahwa pemilik Eye of Oblivion adalah saudara perempuanmu. Kata Raja. Kinfei yang gemetar dan buru-buru menyembunyikan rasa bersalah di wajahnya. Dia berkata, aku memang mengatakan mata kelupaan, mata reinkarnasi, dan mata kehancuran, tetapi apakah aku mengatakan mata ketiadaan? Apakah Anda salah ingat? Ingatnya salah. Sang Raja merenung sejenak, wajahnya menjadi gelap saat dia melotot ke arah Kinfei yang dan berkata, apakah menurutmu aku orang tua yang bodoh? Bagaimana mungkin aku mengingat informasi penting seperti itu secara salah? Tapi sebenarnya aku tidak mengatakan itu. Kata Kinfei yang. Tidak, tidak, tidak. Kau memang mengatakan itu. Raja Dewa dan Penguasa Ras Manusia merenung sejenak dan juga memandang Kinfei yang. Hah. Kinfei yang tercengang. Ingatan orang-orang ini terlalu bagus. Kalau saja Raja tidak tiba-tiba menyebutkan masalah ini, bahkan dia akan melupakannya. Pemilik Eye of Nottingness adalah sepupu besarmu. Dan Lu Yunfeng sekarang memiliki mata ketiadaan. Mungkinkah? Mata Sang Raja berbinar. Ini. Raja Dewa dan Penguasa Ras Manusia akhirnya bereaksi, wajah mereka penuh keterkejutan. Ini. Itu. Kinfei yang tergagap. Nak, kalian ini tidak jujur. Bagaimana bisa kalian menyembunyikan masalah sepenting ini dari kami? Saya bertanya-tanya mengapa kalian tahu begitu banyak tentang dinasti tengah. Ternyata dialah yang memberi tahu kalian. Sang Raja memandang Kinfei yang dan dua orang lainnya dengan tidak senang. Dong Hanzong ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Sang Raja teringat kepada pemilik mata ketiadaan dan bertanya-tanya apakah itu adalah Lu Ji Ajin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.